selamat menikmati Bapak Asep Gidayat dan untuk Ibu Siti Bapak Ibu santai aja ya santai aja menjawabnya tidak usah dan sebagainya apa yang kita lakukan itu saja untuk pendampingannya ini ada beberapa sesi ada sesi awal sesi inti dan sesi penutup jadi jika dipakar poinnya itu nanti akan ada 5 bahasan yang kita bahas bersama-sama bukan saya membahas jadi yang awal yang pertama kita akan mereview proses pembelajaran bulan ke satu apa saja yang sudah berjalan yang dicapai selama satu bulan itu kemudian dari peluang dari ekosistem sekolahnya apa saja nah kemudian yang intinya nanti kita akan belajar dari seperti apa kemudian refleksi dari penerapan ke perubahan kelas sesuai dengan filosofi kehadirnya dan yang terakhir kita nutup adalah refleksi proses pendamping jadi itu sesi kita ya Pak ya kita masuk sesi pertama dulu ya review proses pembelajaran bulan ke satu kita fokus ke bulan satu bulan terakhir sejak LK0 sejak LK0 saja apa yang sudah berjalan selama satu bulan sejak Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak yang sudah berjalan dari Bapak Ibu kalau dari saya Bu yang pertama itu khusus untuk nilai kolaborasi ya Bu ya yang saya lakukan adalah mengajak pada rekan sejauh khususnya untuk melakukan pengembangan diri kita disini itu mengajak bersama-sama untuk mengembangkan diri sendiri profesi kita dalam bidang kependidikan dan pembelajaran kita dulu dulu diajak untuk mengikuti seminar apa namanya itu online seminar online banyak itu yang disini PKB digerakkan semuanya ke sana itu kan yang pertama yang kedua kaitannya dengan pembelajaran yang pertama karena saya belum pernah bertemu dengan anakku kemudian memberikan apa namanya berkenalan dengan anak-anak seperti itu kemudian yang kedua membuat komitmen khususnya di grup WA kelas itu komitmen bagaimana cara belajar ke depan bagaimana kekomitmen kelas aturan yang ada kemudian akhirnya kami menyepakati untuk membentuk kelompok belajar setuju hanya satu kelas itu Bu jadi kita mempunyai kelompok belajar itu ada tiga kelompok belajar yang pertama itu karena sistem dari Bu pembelajarannya itu ada kendala-kendala tertentu jadi kita seolah-olah itu hanya satu apa namanya satu arah gitu kan jadi kita tidak tahu anak seperti apa di dalamnya di dalam itu karena keterkendala kalau kita jual meeting mungkin anak itu muras kuota akhirnya hanya WA saja akhirnya yang tadi disebutkan kita membuat kelompok belajar Alhamdulillah antusias anak sudah bisa berjalan gitu kan di kelompok belajar itu sendiri itu untuk satu tahun yang sedang berjalan oke kalau Bu Serik yang setelah saya lakukan di saat bulan ini dari mulai dilaksanakan wakilnya ke yang pertama mengikuti pembelajaran dari di LMS dan itu pun tidak serta-merta saya bisa mengikuti dengan baik walaupun pembelajaran di LMS kan sudah beberapa kali dilakukan di beberapa niklah pada saja ambatannya penyesuaian itu juga kan tidak mudah di saat menjalankan berbagai tugas juga yang setelah melalui alur KBK di modul 1 mencoba mengaplikasikannya di aksi nyata mulai dari perencanaan pelaksanaan evaluasi alam BK sudah melakukan pembelajaran secara dari kelas 7 pada materi pencemaran akhir jadi disitu saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah untuk memunculkan salah satu program pelajar mengusiasi lagi berpikir kritis walaupun ada beberapa hal yang belum tersana diantaranya karena persiapan kritisnya tertinggal hanya proses saja tapi dari proses itu juga sudah tercermin bagaimana profil berpikir kritis pada siswa yang saya ajar jadi sudah mulai dan respon dari peserta di karena saya belum melaksanakan pembelajaran guru kunjung atau kelompok pelajar masih ada respon yang kurang dari beberapa siswa jadi belum belum 100% ada respon yang baik yang minta tapi sebagian saya sudah ada respon saya konfirmasi saya hanya membantu menuliskan jadi tolong koreksi saya kalau misalnya yang saya tuliskan keliru untuk yang Pak Hid Pak Asep tadi yang sudah berjalan itu adalah mengajak rekan sejauhan untuk mengembangkan diri sendiri mengembangkan kemampuan pribadi kemudian yang kedua aksi nyatanya masuk ke kelas 7 karena di kelas 9 sudah tidak ada lalu siapanya kemudian yang punya busri yang sudah berjalan adalah mengikuti pembelajaran dari kemudian pembelajaran berbasis masalah untuk program sebagai aksi nyata untuk profil pelajar kansiasi targetnya itu di poin berpikir kritis itu ya yang berikutnya capaian apa yang diproyek selama satu bulan terakhir yang pertama itu saya mengetahui banyak kekurangan yang harus saya terapkan sekarang filosofi tentang pemikiran yang harus dilakukan dalam pembelajaran filosofi yang harus dilakukan dalam pembelajaran terakhir yang yang keduanya itu bahwa setiap peserta didik harus kita arahkan harus kita bina dan tidak semata-mata berumah yang manut pu kuk seri nah kalau pu seri capaiannya apa selama satu bulan ini nah capaian saya yang saya rasakan itu yang pertama sudah bisa mengikuti alumni BK itu ya dari pembelajaran di IGP ini Yang kedua, saya dapat banyak ilmu baru Baik itu dari peserta maupun dari fasilitator Ataupun dari sebuah pedagang Ilmu baru itu yang pertama mengenai filosofis pendidikan KHD Kemudian mengenai nilai dan perang guru penggerak Saya itu ilmu baru yang ternyata kita itu Sebenarnya sih kalau dilihat-lihat Ada aja itu yang sudah diterapkan Tapi ternyata belum sempurna Alhamdulillah setelah mengikuti ini Nilai, filosofis, perang sudah mulai saya pahami Kemudian saya mau melaksanakannya insya Allah Dan ilmu yang saya dapat juga Ternyata kita harus melibatkan peserta didik Dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran Kan selama ini kadang-kadang ya aturan dari sekitar saja muncul Ternyata itu harus kesepakatan dengan peserta didik Ada dua ya Bu ya Yang kesatunya tadi bisa mengikuti alur berdeka belajar Nah yang kedua panjang sekali saya harus menuliskannya apa Bu? Memahami dan memahami Memahami dan melakukan berarti ya Karena sudah dicapai ya Melakukan Apa? Filosofi KHD Filosofi KHD Memahami dan melakukan perang Memahami dan ilai Itu yang sudah dicapai ya Sudah dimulai dilakukannya Kalau Pak Asep Capaiannya adalah Mengetahui Filosofi KHD Yang diterapkan dalam pembelajaran Seperti ini sama saja Beda reaksi Kemudian yang kedua Peserta didik diarahkan dibina sesuai profesi masing-masing Ya ya Jadi yang memang Bapak Ibu cuma membantu mempuliskan saja Bagaimana dukungan ekosistem sekolah Pertama dukungan kepala sekolah Bagaimana nanti yang kedua teman atau rekan sejawat seperti apa Ketiganya siswanya bagaimana Dan yang terakhir adalah rasa penat Jadi disini empat Ini pasti akan sampai Tapi mungkin tergantung orang juga ya Saya dua Untuk dukungan dari pihak-pihak terkait ya Bu ya Untuk program pendidikan dan guru penggerak Alhamdulillah Mulai dari Bapak Kepala Sekolah Sudah memberikan apresiasi dan dukungan yang baik Kita sepakat waktu di area pertama Kenong kemarin itu Kemudian kemarin juga sudah berbincang-bincang dengan beliau Jadi segala apapun yang dibutuhkan Baik dengan sarana Atau dengan yang lainnya Insya Allah akan diusaha Itu dari pepimpinan Jadi antusiasi dan memberikan Keterbukaan Yang kedua dari rekan sejawat Alhamdulillah Rekan-rekan memberikan Kepala Sekolah Yang kepala sekolah itu kan apresiasi Sangat dukungannya sangat baik Wujudnya apa Pak? Wujudnya yang pertama itu Fasilitas Fasilitas Tatok Yang kedua Yang memberikan bantuan kekuatan Yang ketiga itu Itu perhatian Yang penting itu Selain Selain fasilitas Yang tadi Semudian teman sejawat Kalau teman sejawat Alhamdulillah Memberikan support Bantuan Kepada kami Saya dan Di pusri Karena Di sini Dan sekolah ini Kan tidak semua guru Menikuti Kegiatan ini Bahkan di daerah Kita juga Bisa dihitung dengan jari Jadi kita memberikan Mungkin Kami berdua ini Sebagai contoh Atau yang lainnya Dan kami juga Dituntut oleh Bapak Kepala Sekolah Memberikan yang terbaik Kepada teman-teman Di Di sini Jadi Kalau misalnya Sebagai Contoh Profil Seperti itu Wujudnya Wujudnya Yang pertama Dukungan Kemudian Dukungan dari ucapan Kemudian dari sikap Kemudian dari Yang lainnya Responnya Kita membutuhkan siswa Contohnya saya Membutuhkan siswa Untuk belajar Alhamdulillah Diberikan oleh Guru mata pelajaran Kemudian oleh Poli kelasnya juga Diberikan langsung Gitu kan Tampak dari Poli-kolu juga Sama rekan sejawat Jadi memberikan Dukungan yang Apa Yang sangat baik Dukungan dari Dari rekan sejawat Kalau dari peserta didik Nah disini Kalau dari peserta didik Itu Karena mereka Belum tahu Secara detil Apa sih Yang dinamakan Program Ini Jadi mereka Secara biasa Saja Cuma Antusias Untuk melakukan Pembelajaran Yang berpusat Pada murid Contohnya Anak-anak Sudah memberikan Respon yang baik Contohnya Kemarin Lupa Lupa Waktu Di Aksinya Tidak ada Testimoni Dari peserta didik Jadi anak Sudah memberikan Apresiasi Atau Perhatian Lebih Bahkan Bapak Kapan Kompok kami Padahal sudah Mereka ingin Terus Belajar Seperti itu Bahkan Kepada Rekan-rekan Duri Yang lain Kapan Seperti itu Mudah-mudahan Mungkin Mudah-mudahan Ini bisa Dilaksanakan Oleh Teman-teman Yang Saya Konfirmasi Tadi Untuk Kepala Sekolah Apresiasi Berupa Hubungan Yang Baik Diantaranya Adalah Pemberian Fasilitas Berupa Tambahan Kuota Dan Perhatian Kemudian Teman Sejauh Support Dan Bantuan Berupa Ucapan Sikap Respon Dan Kesempatan Untuk Bisa Masuk Ke Kelas Kemudian Respon Dari Peserta Didik Dari Peserta Didik Dari Respon Yang Baik Bahkan Kesannya Menagih Bahkan Sekarang Untung Kalimat Barang Yang Terakhir Sarana Prasarana Sarana Disini Alhamdulillah Yang Mendukung Kalau Di sekolah Alhamdulillah Kita Alhamdulillah Untuk Saranan Untuk Pembelajaran Baik Untuk Pengerjaan MS Menggunakan Kuota Disini Ada Fasilitas Osportnya Yang pertama Yang kedua Dari Sarana Yang lain Untuk Dokumentasi Kamera Dan sebagainya Alhamdulillah Juga Ada Laptop Juga Termasuk Dari Sekolah Alhamdulillah Tapi Belum Belum Bisa Tetap Kamu Kalau Bisa Saya Harus Meminta Maaf Untuk Bagian Yang Ini Nanti Saya Jelaskan Kenapa Harus Meminta Maaf Pokoknya Makan Api Pak Bagian Ini Harus Minta Maaf Pak Akhir Karena Selalu Nama Pak Akhir Yang Saya Munculkan Di Semua Rekan Rekan Yang Saya Dampingi Sampai Saat Tadi Sebelum Sebelum Pak Pak Masih Masih Nantilah Kita Bahas Saya Kasih Bintang Supaya Saya Tidak Lupa Berikutnya Bagaimana Responnya Kepala Sekolah Di Antara Yang Menghadiri Lompak Mari Yang Memerikan Fasilitas Lompak Laptop Lompak Lompak Juga Tadi Terima Jadi Supaya Menanyakan Sampai Sejauh Mana Sekarang Kegiatan Dari Buru Penggerak Oh Tadi Juga Bapak Maaf Saya Bila Pak Nanti Ada Ibu Mau Mengadakan Dendam Ringga Kejam Berapa Abis Gebur Kalau Bapak Belum Berkat Nanti Bapak Mau Bertemu Katanya Terus Kalau Pak Sudah Berkat Tolong Telepon Bapak Kalau Ibu Sudah Hadir Soalnya Tadi Lupa Saya Mati Wanti Atau Ini Pond Saya Hanya Mencoba Bapak Waalaikumsalam Bapak 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 Tengah Wagel Ibu Ibu Teng Matuas Air Sakola Bapak 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Bapak Sesei Bapak Bapak Sesei Sesei Yang Harus Saya Ajak Bukan Ajak Bicara Ada sesi Antara Pendamping Dengan Kepala Sekolah Bapak Bapak Insya Allah Bimu Depot 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 Depak 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 Tumaros Perkawis CGP Kita Yang Ada Di Sekolah Perkembangannya Apa Saja Pak Yang Sudah Bapak Lihat Satu Bulan Ini Belum Lama Siap ya Pak yang baru satu bulan tapi sudah ada perubahan atau belum Pak ya 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 itu untuk pribadinya ya Pak ya untuk pribadi untuk persoalan kalau proses-proses pembelajarannya atau proses ini kepada anak-anak gimana Pak bagus Bu ada berubahnya karena setiap kali saya pantau yang berbeda dengan yang lainnya hal-hal lainlah berbeda itu mungkin pengaruh dari CGP amin mudah-mudahan betul ya Pak ya pengaruh dari CGP nya karena siapa tahu memang memang bapak punya punya binaan yang luar biasa keren-keren jadi sebetulnya tanpa melalui CGP juga bisa jadi udah pernah keren mereka Pak Alhamdulillah bingung-bingung pindah setelah satu bulan ini Bapak melihat perubahan lagi teman-teman kira-kira Bapak punya sesuatu nggak punya harapan nggak Pak terhadap mereka untuk bulan depan atau bulan-bulan selanjutnya bulan depan aja dulu deh Pak untuk satu bulan kedepan kira-kira harapan Bapak kepada Bapak Ibu kita apa tuh Pak? Harapan saya pertama ya dikondisikan ya namanya juga burung-burung mereka bisa membawa membawa iya membawa dalam pelajaran iya mungkin saya bisa mengharap membawa sebetulnya kekhawatiran ini ibu ya iya iya karena kalau mereka sudah menjadi penggerak-penggerak saya khawatir mereka-mereka itu khawatir meninggalkan saya khawatir saya khawatir saya khawatir mereka bisa-bisa membagi iya 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 gaunya ibu ya setan di dikit itu makanya suatu rendahnya saya juga memberikan apa ya harapan bagi mereka juga bahwa jangan tak tak kala mereka meminta sesuatu akannya bukan meminta untuk disediakan sarana-persarana saya tetap siap saya asal asal luar biasa untuk mempengaruhi baik bagi mereka iya ya umumnya institusi itu sendiri begitu iya alhamdulillah bapak saya ikut senang bersama mereka punya kepala sekolah seperti bapak eh makasih lho pak sudah memberikan banyak dukungan ke para cgp kita dalam proses pembelajarannya ini terakhir pak terakhir poin terakhir yang ada program khusus gak yang mau bapak sisipkan kepada bapak ibu guru kita supaya programnya gol karena adanya program CGP ini pak super dos pergerahan teman-teman juga lebih terarah kalau misalnya melaksanakan keinginan atau harapan bapak amin, amin, amin ya baik saya bukan hiri ya ku ya untuk program mereka semuanya saya lupuk sekarang setelah LK1 masuk ke bulan 2 ini informasi aja pak untuk bapak loyang ini termasuk nantinya untuk warga sekolah jadi untuk sekolah-sekolah yang ada CGP di dalamnya mungkin di LK1 kalau bapak sempat hadir kalau bapak sempat hadir kita akan disampaikan bahwa sekolah yang memiliki CGP diharapkan itu menjadi agen perubahan dalam pencapaian pendidikan yang memerdekakan artinya sekolah ini harus bisa menginfluen sekolah-sekolah di sekitarnya supaya bergerak menjadi lebih positif filosofi KHD nya diaplikasikan di semua artinya gini simpelnya begini pak sekolah yang memiliki CGP maka otomatis akan menjadi sekolah penggerak walau tanpa pendaftaran sekolah penggerak tanpa program diklat sekolah penggeraknya tanpa sertifikan sekolah penggeraknya tapi akan sesara otomatis demikian pun dengan kepala sekolahnya karena harus kan mereka tidak mungkin bisa menginfluence sekolah di sekitar kalau tidak diizinkan oleh kepala sekolah betul tidak pak ya jadi otomatis kepala sekolahnya pun akan menjadi kepala sekolah penggerak tanpa ikut programnya tanpa daftar programnya dan sebagainya jadi otomatis serta nah ini mungkin hal yang makanya tadi saya bertanya pada kalian ada program yang menjadi harapan bapak atau yang ingin bapak capai bersama dengan para guru penggerak ini gitu untuk makanya itu membeli bulan kasabara wapak panjang soalnya ya sampai sembilan bulan sampai mereka melahir kandang sampai punya anak usia tiga bulan kalau orangnya sedang hamil gitu gitu Pak Hinton bapak ya pak info satu ya saya malu dengan mereka-mereka yang menjadi CGP ini sehubungan Pak Hinton bapak saya ikut apa sehubungan gerak ya cuma sampai sampai simulasi itu bu belum belum sampai ke apa wacara oh iya banyak sediakan saya jadi saya tinggalkan jadi tidak nah tidak sampai tidak sampai ke sini apalagi bapak sudah punya pengalaman kesannya alhamdulillah pokoknya mas walaupun tidak tidak sampai ke ujung ya pak sudah kontrol sama pak 3 jam baru iya kalau itu dua minggu ke depan itu ada kubukan lagi semua pengerak iya dan saya mendukung bapak untuk datar pak insya Allah saya tadi sudah kumpulkan yang CGP sama pusing ok tolong ya apa bimbing ikut bimbing saya gitu bisa mengikuti segala macam deseleksi semoga bapak bisa dengan dukungan teman-teman disini ada sudah ada dua motor mudah-mudahan yang lain motornya kalau semakin besar gerakannya akan semakin banyak ya pak ya mudahan bisa lolos pak iya mengharuskan ada dukungan dari semua iya amin amin hatur nuhun pisang bapak widina hatur nuhun pisang dukungannya sama teman-teman alhamdulillah saya mewakili teman-teman mewakili GTK juga mengucapkan terima kasih sama bapak yang sedang mendukung teman-teman mudah-mudahan tujuan dari program ini oh maaf tidak bisa mengakhiri ya tidak apa-apa tidak apa-apa hatur nuhun pisang ya kita harus ditampi alhamdulillah jadi orang videonya saya takut gampang diterpon diterpon bapak kayak udah abis saya cinta gitu nyayogikan waktanya mahir 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 siapa pak hatur nuhun hatur nuhun pisang kawagel mahasisnya pak anu nembe apa namanya yang kita bahas saya sudah catat beberapa poin tadi ya penilaian bapak mengenai personal mengenai prosesnya kemudian harapan bapak juga dan nanti bisa diwujudkan sama teman-teman saya mencoba membantu teman-teman untuk bisa mencapai harapan harapan itu tidak janji pak tapi mudah-mudahan biasa mohon gitu atau nuhun bapak mohon agak badai kabut seride apa agih pilih badai diri 2 giga oh mohon mohon hatur nuh bapak assalamualaikum ibu nah sudah mendengar ya bapak bapak harapannya apa perubahannya apa jadi walaupun ibu ini maaf sekali saya sengaja menulur tapi walaupun sudah ditutup saya lorikan lagi karena supaya ibu bapak bisa mendengar maksud apa yang yang menjadi penilaian beliau dan harapannya karena ibu akan jadi bahasan kita nanti bahasan pendakinya ayo 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 teman sejawat teman sejawat teman sejawat mendukung dukungannya berlaku kan saya membuat rencana pembelajaran kemudian meminta pendapat mereka mereka dengan senang hati memberikan masukan dan menawarkan apabila ada bertumbuhan silahkan katanya terus saya juga meminta testimoni tentang pembelajaran yang saya lakukan ataupun mendukung juga memberikannya jadi saya sudah tidak ragu dengan rumpun IPA sudah sama karena saya belajar IPA jadi meminta pendapat juga membanyakannya ke mereka Alhamdulillah mendukungnya senang hati oke terus saya sedikit nambu bagaimana berapa dengan senang siswa peserta didik teman-teman pembelajaran itu peserta didik karena mereka mungkin hubungannya berupa respon ya iya respon dalam pembelajaran seperti biasa sih kalau respon mereka itu kan baik Bu cuma mereka sederhana ada perubahan enggak sebelum ibu melakukan sebelum ibu menjadi CGP kemudian setelah ibu menjadi CGP melakukan sesuatu rayaan baru ada perubahan enggak mereka ada tapi kan saya mempelajarannya tetap sedaring tidak belum melaksanakan pembelajaran kelompok atau belum kunjung jadi pembelajarannya mereka lebih angkises karena mereka kemarin saya tahu kan kan laporan praktikum di rumah mengamati pengaruh pencemaran air terhadap ikan saya memberikan tawaran silahkan mau melaksanakannya sendiri atau berkelompok jadi kan biasanya yuk berkelompok yuk nah sekarang saya mencoba melibatkan mereka memberikan tawaran yang kedua juga laporannya boleh mau video mau foto mau journal praktikum saja mau enggak jadi ternyata peserta didik kita itu ada yang sedu ingin melaporkannya video ada ada yang berupa jurnal ada yang berupa foto saja ada jadi mereka lebih bersemangat untuk melaporkannya ada juga yang melaporkan luring maksudnya karena mereka tidak ada akses jadi mereka mengambil video jurnalnya melaksanakan jadi untuk keterlibatannya ada peningkatan walaupun masih ada yang belum ter-cover gitu bukan karena untuk dari ini kan ada juga mereka yang tidak mau punya akses tidak juga ada sampai sekolah nah itu nanti saya rencanakannya setidakkan juga untuk melakukan kuncinan ke mereka tapi yang selama ini dengan perubahan yang aku lakukan ada terasa perubahannya ya kemudian sarana-perasana kayaknya sama sama jaringan internet laptop ok jadi saya lihat lihat wifi kamera kemudian laptop kalau kelas pasti mendukunglah disini saya percaya SMB suka resmi ok bapak ibu selesai sudah direview proses pembelajaran kita ke tantangan belajar dari nah bagian ini ini bapak ibu fokus kepada diri sendiri ya fokus kepada tidak lagi mengingat siswa tidak lagi mengingat sekolah tidak lagi mengingat apapun pokoknya kita fokusnya ke apa yang terjadi dengan diri kita ok bu Sri apakah pembelajaran dari melalui RMS nya berjalan lancangkah lancang alhamdulillah tidak ada lancangnya ya pak him bagaimana sama bu lancar juga ya alhamdulillah bantuan dari teman-teman bagus kolaborasi teman-teman kemudian hambatannya ada enggak kalau saya ini bu kalau ini yang sinkron misalnya lagi video conference ya kalau di rumah kadang jaringannya bu turun naik dan stabil makanya saya kalau sinkron suka di sekolah terus dengan masalah satunya lagi saya belum bisa membagi kadang belum bisa membagi waktu dengan baik ini muan izin ibu Bu Sri karena tadi Bu Sri sudah menyampaikan solusi jadi di pertanyaan ketiga saya langsung tuliskan solusinya Bu Sri ya yang terutama yang pada saat sekolah di sekolah terus kalau matang waktumu saya berusaha membuat jadwal dan melaksanakannya dengan baik berusaha melaksanakannya ya di sekolah ya untuk sinkronisasinya kemudian tadi untuk jadwal membuat untuk waktu untuk waktu membuat jadwal dan berusaha tadi melaksanakan jadwal banyak sekali ya Pak Asep boleh lihat ada hambatan kah? atau hambatan apa yang dirasa pada saat melaksanakan dengan pembelajaran dari hambatannya solusinya apa? hambatan yang pertama itu kalau di rumah itu berebut dengan anak Bu saya itu bentuk HP dan sebagainya kalau di rumah nah itu yang pertama itu hambatannya jadi kalau untuk mengisi LMS Alhamdulillah tidak ada Bu kalau untuk materi-materinya karena kita belajar memahami kemudian kolaborasi dengan teman-teman Alhamdulillah sedikit hambatan itu tidak ada kerasa solusinya untuk pengerjaan LMS saya seringkali di sekolah Bu baik ada yang apa namanya itu tatap langsung atau misalnya video conference itu maupun LMS itu sendiri gitu kan itu solusinya oke ini konfirmasi lagi ya di rumah peralatan berbagi dengan anak atau keluarga keluarga ibu mungkin istri juga oke dengan anak dari keluarga gitu ya jadi solusinya pengerjaan LMS dilaksanakan di sekolah oke nah berikutnya bagaimana rencana bapak dan ibu untuk mengantisipasi pembelajaran dari selanjutnya yang sebelumnya kan ini masalahnya nih ya hambatannya ini sudah ada solusinya nah kita kan tidak tahu kedepan akan akan seperti apa bagaimana nah kira-kira bapak ibu mengantisipasi hambatan kedepan untuk pembelajaran dari bagaimana kalau dari saya itu untuk mengatasi hambatan yang tadi gitu kan atau hambatan-hambatan yang lain kedepan yaitu membuat jadwal yang pernah diberikan dari fasilitas sendiri jadi hari ini untuk apa kemudian kita membuat jadwal jam berapa kita harus bekerja itu yang kedua memberikan pemahaman kepada khususnya anak-anak kecil gitu untuk pemahaman anak kecil bahwa ayah atau saya itu sedang belajar jadi berikan mereka untuk waktu mereka ada waktu saya juga ada jadi ada ada pembagian jadwal untuk mereka jadi kadang-kadang jangan sampai gitu kan di rumah itu LMS terus untuk anak tidak ada untuk keluarga tidak ada oke jadi ya kedua memberikan pemahaman kepada keluarga ya ibu ibu kalau saya karena tadi hambatannya disinkron itu njernah saya udah mengesiasatinya dengan melakukan terutama yang yang sinkron di sekolah ibu yang kedua mengetahsi jadwal yang telah dibuatkan tadi sudah membuat jadwal berusaha ditaati karena kan jadwal itu bisa aja jadi nanti tidak dikerjakan iya Kemudian siasat selanjutnya bu karena saya juga masih punya anak kecil Jadi kebanyakan saya mengerjakan LMS itu pada malam hari Karena di siang itu sangat susah bu kalau di rumah Kalau di sini sih bisa Jadi waktu pengerjaan LMS Pengerjaan LMS di rumah dilaksanakan malam hari ya Sebagai salah satu siasat kita ya Tapi biasanya tau deadline gak mampu Langsung cepet selesai ya Itu mau mengerjakannya deadline baru ide itu lancar Terakhir di tantangan belajar dari Hal apa yang ingin Bapak dan Ibu ketahui Tentang pembelajaran dalam LMS Baik kontennya ataupun sistemnya Ini Ibu penilaiannya saya pengen tau Gimana sih itu yang menilai itu fasilitas atau ya Atau gimana Oh pendaki di LMS Terus apa ya Kenapa ada beberapa yang tidak bisa di edit itu Oh berarti kalau di sistem yang ingin Ibu ketahui adalah sistem pengeditan ya Ada kan ada yang bisa di edit Ada yang tidak Pengeditan Oh ada yang begitu ya di CGP ya Sudah masuk tidak bisa di edit Ada juga beberapa yang masih di edit Sistem pengeditan terutama untuk yang tidak bisa di edit ya Yang tidak bisa di undo Terutama sistem pengeditan Kemudian kalau kontennya Ini mengambilnya nge-tipnya nge-tipnya Eh nge-tipnya 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 Jadi pulak-pulik dari yang tidak bisa di undo Kalau kontennya bu Kalau kontennya bu Matahinnya gitu bu Iya isi dari LMS nya Sudah cukup Atau ada yang ingin diketahui lebih lagi atau apa Alhamdulillah sih untuk modul 1.1.2 Sudah Alhamdulillah Film baru Jadi sudah Tapi kalau saya ke filosofi suka Nggak begitu itu Biar gimana ya Filosofi yang pertama itu Filosofi KHD Kenapa? Asal begitu Kurang detail Kurang detail Atau ibunya kurang suka Atau Apanya gitu ya Menurut ibu kurang Memang saya itu kalau tentang filosofi Juga kurang begitu tertarik Ditambah disitunya juga Perasaan asal itu aja Tentang apa gitu Tidak terlalu detail makanya Hanya Ya itu tuh kasih tambahnya Tentang hal itu Filosofi tadi Menurut saya ini seperti itu Jadi saya tuliskannya apa nih? Tidak suka Tetap filosofis emang kurang begitu Jangan ya ibu Materinya tidak begitu detail menurut saya Terlalu kurang menarik Mungkin dia rasanya Jadi penyampaian filosofinya Kan kalau itu nilai sama peran Saya langsung paham ya Iya 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 Kalau disitu Oke materi Filosofi Boleh ya ibu ya gak apa-apa? Gak apa-apa Kan ini untuk perbaikan mereka ya Kalau kita bicara LMS untuk perbaikan mereka Kalau kita tidak bicara mereka tidak tahu apa yang harus diperbaiki Kalau menurut saya KHD kurang menarik ya Kurang menarik Dalam artian karena tidak Tidak menarik Tidak dibuat menarik gitu Harusnya dibuat menarik Sehingga orang yang tidak punya Limat juga Ya Tidak punya passion ke sana Bisa jadi ikut Tertarut gitu ya Kurang menarik atau tidak interaktif ya Karena ini tenangku bukan ibu sendiri Yang menyatakan ini Ada juga banyak yang lain Memang karena tidak menyukai filosofi yang mau pergi gimana gitu Apalagi disampaikannya Seperti Seperti Filsu Nah repot memang gitu Ya Kayak kalau Pak Aset Pertanyaannya lupa gitu Hal yang ingin dipetahui atau dipelajari Apa dalam Tentang pembelajaran di LMS Boleh kontennya Bapak boleh yang ingin ditahuinya boleh sistemnya Tentang pembelajaran Kalau ingin dipelajari Dari dua baru dua itu ya Dari filosofi dan nilai-nilai Kalau ibu serikan kekurang sukaan Ketertarikan dengan filosofi seperti itu Kalau saya suka dengan filosofi-filosofi ibu Ya Karena akan menggerakkan sesuatu itu Itu awal dari sesuatu kisah itu dari filosofinya Ya Tetapi kalau memang Kalau memang Kalau di dalam KHD itu memang sudah Masih umum Masih umum Jadi belum Menusuk ke Belum menusuk ke materi-materi yang lebih Khusus gitu kan Disitu kan penerapannya seperti ini Seperti ini Karena disini kan Dari filosofi itu Menyerapakan antara guru dengan siswa Jadi tidak ada perbedaan Mana guru mana siswa Disini kan siswa jadi mitra Mitra belajar Takut-takutnya nanti Dirai moral Itu yang Yang saya takutkan Dirai moral itu Anak tidak ada Nah itu Dirai moral anak tidak Tidak ada Karena tadi Menyamelatakan antara mitra belajar Takut-takutnya Ah sekarang sudah Mitra gitu kan Bukan lagi Apa namanya Ini Tetapi kalau misalnya Itu lebih baik Jadi harus ada yang lainnya gitu kan Kalau dari materinya Kemudian yang keduanya Yang ingin diketahui itu Kontennya Jadi apa saya menulis Kontennya Sekarang konten Yang terima tentang Oh Kontennya ibu Kontennya Kalau saya tidak suka Oh iya Kirain Menceritakan Boleh bu Saya suka Saya suka Saya suka dengan filosofi Maksudnya kan disini Konten tentang berarti Filosofi itu menariknya Semelurut Pak Bukan itu pertanyaannya Pertanyaannya adalah Hal yang ingin Bapak ketahui Tentang Pembelajaran dalam RMS Tentang pembelajaran dalam RMS Mungkin mengenai kontennya Isi pembelajarannya Ataupun mengenai sistemnya Nah dalam sistem Bu Di situ belum bisa memerdekaan kita Bu Belum Karena apa Ada konten-konten yang harus Membuat ini Harus mencontoh Tapi mudah kan Dari pilihan Iya Enggak ada satu Video Kita beri kesempatan Memang Ada Ada beberapa Dua dimensi Ada Ada dua Ada dua Ada beberapa Ada beberapa yang bisa Tetapi ada juga Yang tidak bisa seperti itu Misalnya Contoh Bu Untuk waktu Demontrasi Demontrasi kontekstual yang sekarang Itu Saya harus membuat Karikatur gambar tangan Atau gambar digital Nah Saya Angkat tangan Bu Ya Allah belajar dulu Sampai Memang Di situ Belum memberdekaan Tapi Membuat tantangan buat saya Gitu kan Nah ini Jadi Belum memberdekaan Secara butuh Karena Dituntut Harus membuat seperti itu Tetapi menjadi tantangan Untuk belajar Kan itu pilihan Itu kan Itu kan Itu kan Itu kan Video Puisi dan sebagainya Gitu kan Itu beda dengan Terus yang kedua Ini yang kedua Itu kan Tapi saya setuju Dengan Pahit Walaupun Titik Komen saya Berbeda Ya Setuju dengan Pahit Bahwa LMS itu Belum Memerdekakan Walaupun Titik sentuhannya Berbeda Sistem Sistem Kembali ke konten Ya kan Kembali ke konten Kalau saya berbeda Nanti Terus yang keduanya Bu Yang keduanya Masih ada beberapa Persepsi Antara Masih ditatap dengan Kita Oke Dari situ Contoh waktu tugas Yang Sebelumnya Kemarin Disini Disitu kan Harusnya Bisa saja Apa nanya Contennya PPT Tetapi Harus menggunakan Apa namanya Google Google Slides Google Slides Sama-sama Saja Cuma Google Slides Online Itu Tidak Seperti itu Nah itu kontennya Jadi ada Persamaan Persepsi Akhirnya Saya juga harus belajar Ternyata Alhamdulillah Saya bisa Ilmu-ilmu baru Ternyata Didapatkan Disini Apa mungkin Ujian Ngajar Belajar Contennya Seperti itu Jadi kontennya adalah Persamaan Persepsi Ya Persamaan Persepsi Tentang tugas Tentang tugas Tentang tugas Tentang tugas Antara Hasil dan peserta Oke Baik Selesai sudah Sesi 2 Pertanya Tentang pembelajaran Daring Sekarang kita Masuk ke Sesi Refleksi Penerapan Perubahan Di kelas Nah kalau Bicara di sini Fokusnya Adalah Apa namanya Tentang apa yang Sudah kita lakukan Nah biasanya Nama Pahir Kalau bagian ini Saya selalu Sampai Di bagian ini Jadi Proses apa yang kita lakukan Jadi Proses apa yang kita lakukan Walaupun di sini bunyinya di kelas Ya Saya selalu ngomongin Jangan berpikir bahwa Filosofi KHD itu adalah Hanya tentang akademis Tetapi Filosofi KHD itu juga Di luar akademis Jadi Jangan Jangan sampai Kepikiran Seperti Pak Akhir Karena sudah Jangan sampai Terkendala Seperti Pak Akhir Yang Notabene Mengajar di kelas Akhir Kata Pak Sandi Pak Saya juga di kelas Akhir Berarti mengalami Pemasalahan yang sama Kenapa Dapat masalah yang sama Karena Mindsetnya Masih berpikir bahwa KHD Filosofi KHD itu Akademis Bisa Bukan Bapaknya 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 Saya harus punya sesuatu Untuk compare Jadi Saya menggunakan Pak Ahing sebagai Compare Saya Walaupun ternyata Bukan Pak Ahing sendiri Yang mengalami itu Pak Sandi juga mengalami Hal yang sama Tetapi kan Pak Ahing Disampaikan di publik Dan Ini menginspirasi Orang lain Hanya sayangnya Mohon maaf Karena berpada Ibu Saat itu Sedang proses Saya tidak bisa Intervensi apapun Walaupun mau Bicara seperti sekarang Kalau sekarang Saya punya keleluasaan Ngomong apapun Saya bebas sekarang Sekarang dalam Pendampingan Pak Tidak boleh Pak Makanya waktu Video Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Mengumpulkan Mengumpulkan bahan Untuk bahan pendampingan Seperti sekarang Gitu kan Supaya bisa disampaikan Ke Ibu dan Bapak Jadi mohon maaf sekali Kalau besok Usah membutuhkan saya Ini nanti di videonya Diedit ya Dihilangkan Tidak boleh ada bagian yang ini Kesannya saya meninggikan diri sendiri Tapi Dia gimana itu aturannya Gitu Walaupun secara normatik Tidak bakalan ada orang Yang tahu Misalnya di WA Seperti kemarin Kenapa saya tidak merespon Padahal di awalnya Saya Seperti Memberi lampu hijau Ah itu cakep Di SD Tari rumah gitu Ya itu Bun Kesini Cerah saatannya Tapi saya langsung tidak merespon Karena Karena Itu hanya percakapan biasa Bukan Undangan Bukan meminta Beda bunyinya Kalau Bun Kita lagi ada Bu Tante Apalah ya sebutannya Kita lagi ada kegiatan disini Mohon kesedihan Ibu Untuk hadir Mendampingi kami Kecuali seperti itu Kecuali seperti itu Baru saya Terleng Ini salah nanti ibu Dan Dan Itu pun Kalau misalnya saya hadir Gitu-gitu memendampingi sesuai permintaan Tidak ditanyai pendapat Tidak dimintai Apa-apa Saya tidak akan bicara Hanya menghadiri saja Karena saya tidak boleh menggabut Ketentuan Proses belajarnya ibu dan bapak Ya itu Kalau saya berbicara Nanti terpaharukan Gitu akan tetap Seperti sekarang saya yakin Setelah ketemu Akan banyak hal Yang Yang mengpengaruhi ibu dan bapak Dari pertemuan ini Termasuk teman-teman Pada saat saya menyebutkan Nama Pak Ahir Yang notabene Jadi merasa bermasalah Karena Mengajar di kelas akhir Pak Sandi juga mengalami hal yang sama Saya bilang Kenapa Pak Sandi Berpikir Bahwa di kelas 6 Itu sudah tidak ada pembelajaran Dan tidak bisa melakukan Praktik atau aksi nyata Saya diam-diam saja begitu Tahu Pak Ahir Apa namanya Ngambil kelas yang lain Saya berpikir Karena tidak apa-apa Sebetulnya tidak harus seperti itu Itu pun tidak apa-apa Saya yakin sekarang menjelang gini deh Karena tadi ya Filosofi KHD tidak terbatas pada Ada apa namanya Akademis Tapi juga Non akademis Saya yakin Bapak Pasti pernah meminta tolong anak Setelah tidak Tidak ada kelas nih Pak Minimal Nah pemukaan Siapa nih yang membukain pintu Gerbang misal Ini Bapak susah turunnya Karena bawaannya banyak Pada saat ada anak yang mendengar Bapak tidak nyuruh Pak Siapa yang membantu Bapak Siapa yang mau tolong Bapak Itu filosofi KHD banget Pak Tidak mau merita Hei Ya Kati-kati pembukaan Panto Ya kan Pak Ya Itu filosofi KHD banget Kemudian pada saat Kita meminta Aduh Yuk tosir Yuk siapa yang mau bantuin Bapak Siapa yang mau barengan sama Bapak Menguat sampah Dan saya yakin Mau persiapan perpisahan sekarang Bapak pasti membutuhkan itu Ya Pasti membutuhkan itu Pasti terlibat Suka terlibat kan Kalau dikegiatan itu Apakah Bapak Ibu Kamu mau nyanyinya Kamu mau baca puisinya Kamu mau main musiknya Enggak kan Pasti ditawarkan Siapa yang mau Siapa yang mau nyumbang lagu Red nyanyi namun Siapa yang mau ini mau itu Pasti ditawarkan Itu KHD banget Jadi Sebetulnya ada kendala gak apa di kelas akhir Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jadi luar biasa Sampai Pak Pak Asep Mau mencoba melakukan Masuk kelas lain Dan temannya mendukung Mantap Itu keren sekali Pemikiran saya itu Ke proses pembelajarannya Pembelajaran Pemberian Buka pembelajaran Transfer materi Dan sebagainya Yang di benak saya Jadi Jadi Kesana Enggak Ke akademisnya Bukan ke nilai-nilai Kepadahan Profil Apa Pelajar Pancasila Banyak Pak Tolong menolong Bagian dari Betul tidak Saya harus kemangat ke sekarang Berarti yang lain Jadi Pak Asep Kemahati Caranya Tapi tidak Menangnya Seperti itu Pada akhirnya Jadi bagian yang harusnya Nanti tidak dihalangkan Jadi Jadi Tapi sekali lagi Saya tidak Tidak bermaksud Meninggikan saya Apapun Karena saya Kalau dibandingkan Bapak Ibu Guru Penggerak ini Cuma sebutir debu doang Yang hebat-hebat Yang keren-keren itu Justru Bapak Ibu Penggerak ini Jadi Kemarin juga Ngomong ke teman-teman Di Semua sekolah Termasuk tadi Kebu Yanti juga Bila mana membutuhkan saya Boleh Kapanpun Selama saya Masih Bisa Tidak sedang terikat Sama Nggak Misal beda kelompok nih Kelompok yang lain Minta saja ke Pak Asep Saya bilang gitu Nanti Pak Asep yang menghubungi saya Bu Kelompok Ano Nuju kegiatan Dimana Minta dihadiri Oleh Ibu Itu akan lebih baik gitu Dan saya Terbebas Dari hutang Bukan hutang Bukan hutang Apa ya Itu tuh aturan Aturannya tidak tertulis Aturannya tidak tertulis Tetapi harus seperti itu Karena Kalau misal saya Mengintervensi Berarti saya tidak memerdekatkan Ibu dan Bapak belajar Gitu Kalau seperti ini kan Terbuka Misal Seperti yang barusan Jadi apa yang harus saya tuliskan disini Saya kan yang bantu menuliskan saja Yang harus tuliskan apa Bapak Ibu Malah baru curang capanya Saya denangkan Kasih saya Karena itu memang harus Terexplore Terexplore ya Pak ya Tapi yang dituliskan disini sedikit Kita Sebagai pemimpin pembelajaran Mungkin Saya memodelkan secara tidak langsung Sebagai pemimpin pembelajaran Pada saat Menghadapi siswa Seperti itu Dia harus bisa menyimpulkan sendiri Apa yang Yang dia bicarakan Kan anak suka gitu loh Oman 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 Larus tuh Oman oman Dan ini terjadi Bukan hanya siswa Kita aja Karena Yang diinginkan Jawabannya Apa sih Larus tuh Yang diinginkan jawabannya Apa dari pertanyaan tadi Kurang lebih Seperti itu loh Pak Bu Anak kita juga Si ibu jin Si bapaknya nanya Namun si jawabannya Yang inginkannya gitu Biarkan saja dia bicara Apa Baru diinginkan Nanti kita menikah simpulan Jadi apa jawabannya Itu Itu juga Sebuah kemerdekaan Kita tidak memaksakan Kedukir Kedukir itu Jadi semacam Modelan lah gitu ya Tapi Bukan saya Bukan berarti Saya yang terbaik Yang pasti ibu bapak lah Yang terbaik Saya mah cuma Kebetulan aja Saya posisinya jadi PP Walaupun saya iri sekali Dengan bapak dan ibu Baik Baik Bapak ibu Ini Kekhawatiran Atau apa Yang menjadi Kerasaan Dan kekhawatiran Ibu dan bapak Sebelum mengikuti CGP Tentang Proses pembelajaran Kalau saya bukan Ini ya Kalau di SMP Kan Nanti berarti Lulusannya Bisakah melanjutkan Ya ibu ya Atau tidak Nah kalau saya sih Suka Terbesit itu Perinspirasi dari ibu tadi Apakah lulusan kita SMP1 Itu bisa bersaing Tidak dengan lulusan SMP lain Di jenjang sekolah selanjutnya Baik dalam Restasi akademik Maupun dalam akademik Iya Karena Seperti di SMA Kan nanti sudah Suka terdengar Oh ini lulusan gini nih Kayak gini-gini Nah seperti itu Jadi saya Rada-rada bersanya disitu Iya Jadi Apa yang harus saya tuliskan? Kemampuan bersaing Itu yang apa ya? Dijenjang Jadikan selanjutnya Iya Kemampuan bersaingan Baik ke jenjang Baik Atau semua Oke 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 Kemampuan lulusan Oke Kemampuan lulusan Oh iya ibu Sedih yang menyanyinya Pak Kalau saya ini Kebetulan bu Ini setiap tahun menangani PPDP bu Ya Ya Apakah Peminat kesini Kan kebanyakan itu Kalau yang berprestasi Anak-anak yang berprestasi Itu masuk ke sekolah tertentu gitu ya Di satu tempat dan sebagainya Nah Apakah kedepannya Itu akan Sama Seperti itu Lagi Atau Bisa Sama rata gitu Akhirnya Oh kesini juga sama lah Ke SMP1 Suka resmi juga bisa Ke SMPD juga bisa Gitu kan Jadi tidak memilih Memilah gitu kan Bahwa ini sekolah favorit Bahwa itu sekolah bukan favorit Yang kedua Keresahannya itu Bisa enggak Lulusan sekolah kita itu Memberikan sikat yang baik Bagi masyarakat Maupun di Sekolah-sekolah selanjutnya Begitu bu Itu keresahannya gitu Berpaling buka Sekolah kan gak Apa Enggak kenal Gitu kan Gitu 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 Setelah Alumni Iya Alumni Oke Nah Sekarang Kekhawatiran Bapak dan Ibu Setelah Mengikuti CGP Oh Ya Semana apa itu juga Pertanyaannya adalah Apa yang terjadi Setelah Kekhawatiran Apa yang terjadi Setelah Mengikuti PPGP secara dari Cuman aja WP siswa Kekitanya Apa gimana Kekitanya Kekitanya Tentang penerapan KHD Kalau tentang penerapan KHD dalam proses berarti Karena ini Karena ini refleksi penerapan Penerapan kelas Oh Penerapan kelas Ya Kira-kira apa Yang menjadi kekhawatiran Bapak dan Ibu Ini saya Setelah Setelah mendapatkan Materi ini Setelah mendapatkan Tambahan informasi Tentang ini Ini Apa yang Saya Mengaplikasikan Yang Dalam Sebagai Pendidikan Kan Kita belajar Filosofis Belajar nilai Belajar peran Bisa Bisa nggak ya Saya mengaplikasikan Semuanya itu Jadi Saya Ketuliskan Penerapan Penerapan Filosofi Penerapan Filosofi Kelas Kelas ini Berarti bukan Kelas Kajar 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 Akhir Tidak apa Kelasnya Maksudnya Saya Gak Gak Selalu Tapi Tidak Salah Di Kelas Penerapannya Di Saatnya Tapi Tidak Selalu Saat Belajar Kalau Ada Miss Ada Ada Yang Oke Kalau Bapak Oh Keresangan Keresangan Saya Kawatir Setelah Mengikuti Program TGP ini Yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang pertama Itu Sanggupkah Saya Sanggup Saya Sampai 9 bulan Mengikuti Program Ini Keresahan Saya Motivasi Terun Apalagi Setelah Libur Kemarin Untuk Menaikan Level Itu Sanggupan Sampai Tuntas Yang Keduanya Dari Hasil Materi Yang saya Dapatkan Di Kelas itu Tentang Pemikiran KHD Keresahannya Yang menjadi Kekhawatirannya Itu Kan Kita Harus Melibatkan Semua Aspek Keresahannya Keresahannya Mau Nggak Kerjasama Kerjasama Secara Jangan Sampai Rumah Rumah Dinyalera Seperti Keresahannya Jadi Tidak Mendukung Tetapi Bergerak Bergerak Bersama Untuk Memwujudkan Ini Karena Kepala Saya Kepala Sekolah Mungkin Bisa Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Konfirmasi Pertama Kesanggupan Pribadi Apakah Bisa Sampai 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 Sekolah Sampai Sampai Semua Kalau Saya Sih Yakin Ibu Dan Bapak Bisa Kalo Melihat Menghitung Waktunya Bulan Enam Tapi Setelah Bapak Melalui Melalui Proses Ini ini saya yakin akan merasa enjoy dan itu tidak akan berasalan dan satu hal lagi Bapak Ibu sertifikat ibu keluarnya tapi akan beraku seumur hidup jadi bisa diulang-ulang itu tidak ada pengulangan tetap berlaku tidak ada expirednya nah tidak ada expirednya karena akan terus dan itu akan terus mereka malah meninggalkan jam pembelajaran memang kita menjadi praktisi yang praktisi pendidikan di sekolah-sekolah tetapi kan saya kesana juga saya tidak tahu CGP itu menjadi apa yang penting menjadi kalau sekolah sudah tahu makanya memiliki kekhawatiran kalau Bapak Ibu enjoy-enjoy belum tahu kedepannya banyak yang nanyakan kita lanjutkan dulu ya karena yang C ini sama makanya saya tulis idem ya idem saja karena yang kemarin saya coret ternyata begitu komunikasi jangan dicoret biar-biar ini menjadi bahan evaluasi penyelenggara gitu namun dicoret mana punya sehanya tadi anak-anak di ibu si ya oh gitu oh kan tadi campur gitu nah itu untuk membangkitkan itu kalau sudah libur begitu sudah belum bangkit saja udah kayak gitu harapan sekarang kita berbicara tentang harapan apa harapan atau impian dari Bapak dan Ibu sebelum mengikuti kalau tadi Malka Rusahan ya nah sekarang harapan ingin mengikuti CGP ya iya impian Bapak Ibu kalau dari saya harapan sebelum mengikuti CGP itu ingin menambah ilmu baru oke menambah ilmu baru luar harapannya terus yang kedua itu kita ingin bergerak bukan hanya di dalam lingkungan sekolah saja begitu kan kita kolaborasi dengan lingkungan rumah khususnya di sekolah-sekolah lain begitu Bu harapan saya ikut CGP ini kolaborasi dengan guru lainnya kalau Ibu sama Bu jadi saya ingin mendapatkan ilmu baru terutama saya penasaran di guru penggerak ilmu apa saja yang diperoleh ternyata pas bulan ini saja sudah dapat banyak ilmu baru selanjutnya juga ingin bekerja sama-sama dengan guru-guru tidak hanya di dalam sekolah tetapi guru-guru dari sekolah lain biar bisa sharing oke dengan rekan-rekan guru di dalam ataupun di luar lembaga sendiri ya di dalam biar redaksinya berbeda dengan punyata aset padahal ini tuh tidak boleh dan kamu ngeres oke kita lanjut nah sekarang harapan-harapan tersebut sudah terwujud belum selama satu bulan kita belajar terwujud sudah mulai terwujud kalau saya 100% terwujud ilmu baru sudah ada itu kan walaupun kan karena sedang berjalan sama dengan rekan 100% terwujud walaupun hanya ngobrol dengan teman bukan pendapat dan sebagainya artinya dapat ilmu baru bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain oke baik selanjutnya adakah harapan baru yang Bapak Ibu harapkan untuk pembelajaran satu bulan ke depan yang baru lagi ada lagi ini bu keterapilan baru berharapnya yang saya bisa kan kita tuh dalam orijakan tugas tuh butuh banyak keterampilannya misalnya kalau dituntutnya video keterampilan dalam buat video oke nanti saya berharap saya muncul keterampilan baru dalam satu bulan ke depan entah itu apa kalau ilmu baru pasti ya bu iya iya kalau Bapak sampai sama jadi ada hal lain bu selain materi ini gitu memang hal lain itu yang membuat kita itu lebih bergairah bukan dituntut untuk mengerjakan LMS aja bu bergairah itu misalnya mengerikan jadi buat motivasi kita untuk lebih bergerak harapannya itu bahwa jadi buruk penggerak nanti jadi gini loh gitu kan ada bocoran dari dari satu yang itu apa-apa ya bu boleh gak jadi apa sih ini itu harapannya apa-apa tuh yang saya bu selain pemimpin dalam pembelajaran itu oke setelah lulus menjadi GP soalnya di bapak karya formal juga tidak ada nanti Bapak Ibu nanti setelah ini kan biasanya kalau pelatihan-pelatihan itu bu ada ada output nanti kita nah disitu tidak ada kita kita selama 9 bulan itu regemar itu 9 bulan mesur hidup karena seumur hidup yang terjadi oke nah sekarang tentang dukungan kepala sekolah walaupun tadi sudah disebutkan ya bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan di kelas tanda petik ya di kelasnya penerapan perubahan di kelas sesuai dengan pemikiran KHD walaupun mungkin tadi ibu bapak sebetulnya kalau bisa juga menuliskan berdasarkan hasil teleponan gitu kan ya cuman dukungannya apa nih dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas sesuai dengan apa gini deh bahasa sederhananya ini terlalu baku menurut saya respon kepala sekolah terhadap perubahan yang ibu bapak lakukan terkait dengan aksi nyata filosofnya KHD kalau kalau itu dalam ujurnya yang pertama menanyakan apa yang aksi nyata yang akan kita lakukan sudah sejauh mana rencana atau pelaksanaan aksi nyatanya terus menawarkan apabila butuh hal-hal apapun insya Allah sepala akan memenuhi itu berarti itu kan hubungan ya ibu ya menanyakan aksi nyata sampai mana progresnya seperti yang apa saja yang dibutuhkan apa saja yang dibutuhkan oke kalau Pak Sif kalau saya harapan dari Bapak Kepala Sekolah harapan ya bukan dari kita kan bukan dukungan dukungan Kepala Sekolah terhadap kita itu yang pertama itu memberikan dukungan yang terbaik kemudian terbaik wujudnya wujudnya perhatian sarana perhatian dan sarana serta keuangan sarana dan sarana apa yang dibutuhkan apa saja yang dibutuhkan supaya kita itu materi 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 itu kan bisa berupa uang bisa kemudian apa tadi katanya dua keduanya itu supaya kita itu menjadi apa namanya pemimpin pembelajaran baik untuk siswa maupun guru katanya seperti itu harapannya motivasi jadi harapan harapannya dari beliau kita sedang belajar hubungan ini pertanyaan yang benar di hubungan sudah saya catatkan oke sekarang yang ketiga implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran KHD yang pertama berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah bapak ibu pelajari perubahan apa yang ibu bapak lakukan di kelas agar seras dengan pemikiran KHD kelasnya sekali lagi kalau saya memberikan kesempatan kepada anak yang lebih luas untuk merumukakan pendapat itu yang pertama terus yang kedua yang lebih luas bukan hanya dalam akademik saja yang kedua itu membuka ruang untuk bekerjasama dengan peserta didik untuk melakukan perubahan perubahan ke arah yang lebih baik baik dari segi sikap kemudian kegiatan-kegiatan peserta didik maupun kegiatan pembelajaran yang pertama memberi kesempatan kepada anak untuk membuka pendapat yang kedua membuka ruang untuk berekspresi apapun itu baik akademik berekspresi di NPN kamu tidak manahan di tuju berekspresi dalam setiap aktivitas akademik non-akademik jadi boleh apa saja begitu kan akademik sambil rumputnya sudah mulai erot kalau ibu dalam kegiatan dukungan kepala sekolah perubahan apa yang sudah dilakukan yang pertama berusaha memerdekakan anak dalam belajar misalnya seperti yang tadi sudah saya ceritakan jadi anak itu diberi kebebasan untuk melakukannya secara perorangan atau kelompok untuk melaporkannya dalam video foto atau jurnal seperti itu jadi ada tawaran memerdekan dengan jadi seperti itu yang kedua berusaha mengunculkan profil pelajaran Pancasila dan pembelajaran pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu ya ibu ya kalau yang kedua itu memunculkan profil pelajar Pancasila dan salah satu bentuknya seperti apa bu bu saya saya kemarin itu salah satu sebenarnya kan itu keseluruhan harusnya tapi saya coba dulu untuk profil yang berpikir-pikir salah satunya dengan pembelajarannya PBL dengan nanti di pas pesnya ada salah-salah berpikir di sini boleh saya bercampis di sini oke tidak masalah kita lanjutkan nomor berikutnya apa yang telah dilakukan walaupun masih bisa jadi saya kan masih dikelase pembelajaran jadi itu yang saya lakukan walaupun kakak ibu tidak selalu dikelase bisa menahan diri pemahaman kehadinya oke kita lanjut dulu apa ikan yang baru saya maafkan saya tidak bisa menahan diri ya apa apa saja pembelajaran yang bapak ibu dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan ini pertanyaannya gini bapak ibu bapak ibu kan melakukan bapak melakukan kegiatan tadi ya memberikan kesempatan membuka ruang kalau ibu memerdekakan anak dalam belajar kemudian memunculkan problem seriously pembelajaran apa yang bapak ibu dapatkan dari kegiatan yang sudah ibu bapak lakukan perubahannya pada pembelajar pelajaran ini pembelajaran pelajar yang ibu dapatkan pembelajaran yang bapak ibu dapatkan artinya pelajaran ilmu atau apa yang bapak ibu dapatkan pada saat melakukan perubahan itu setelah saya melakukan ini Oh iya Geningki, oh geningki Oh kurunaki berarti Oh itu kan sebuah pembelajaran Kalau saya bu Segala satu itu harus direncanakan Jadi pembelajarannya itu Segala satu harus direncana Yang kedua, dukungan itu sangat diperlukan Pembelajarannya Jadi kita berusaha Segeras apapun tanpa dukungan dari berbagai pihak Terutama yang Kalau sekolah dan rekan Tidak akan terhujud dengan baik Kalau saya kan tadi dua yang membuka ruang Pada peserta diri khususnya gitu kan Kemudian memberikan Apa namanya Yang kedua tadi Memberi kesempatan Membukakan pendapat dan sebagainya Nah dari hal-hal itu Yang saya dapatkan pembelajaran itu Ternyata tanah itu Lebih apa namanya Memberikan ekspresi yang lebih lain gitu kan Yang selama ini belum didapatkan Seolah-olah gini Intinya Bu Yan Dalam memberikan ruang Ternyata anak itu lebih Apa namanya Percaya diri gitu Jadi kepercayaan anak itu Lebih muncul Daripada yang sebelumnya gitu kan Walaupun saya Kalau belajar suka ceria gitu kan Dengan anak gitu kan Tetapi dengan membuka ruang dengan anak Ternyata anak itu lebih Percaya diri Untuk berbuat Berpendapat Ilmu yang mendapatkan itu berarti Pembelajaran yang sangat berharga Membuka ruang Berarti Jadi begini Berarti cerita background aja Soalnya Backgroundnya itu Dengan begini ternyata Seperti ini Ternyata seperti ini Oh berarti Nah yang berartinya itu Yang berarti Saya itu Salah Bu Dapat aham momen Apa disitu Belajaran itu kan aham momen ya Dapat apa disitu Bapak Momen yang menarik Bu Momen yang menarik Terhadap antusiasiswa gitu kan Antusiasiswa Dalam mengemukakan ide pikiran Ide pikiran dan perilakunya Saya bantu tulisan ya Pak Jadi Bapak mendapatkan pembelajaran Dengan tadi Sehingga Bapak tahu Ternyata anak-anak lebih terbuka Anak-anak lebih ekspresif Dan sebagainya Artinya Bapak harus lebih membuka diri Betul gak Pak? Membuka diri tetan saya Lebih membuka diri kepada anak-anak Tidak terkumpung pada Saya adalah guru Kamu adalah siswa Tapi dengan membuka diri Anak-anak ini adalah titipan Harus kita asuh Harus kita apa Sehingga Kita lebih membebaskan mereka Untuk bertanya Berpendapat Kemudian Sengaja mengisikan waktu Kepada mereka Supaya mereka Bisa menyampaikan Apapun yang Mereka ingin sampaikan Itu ya Pak? Iya Di edit ya? Di videonya ini tidak pernah menuju Si Tenten tidak bisa berhadiri Memang Tapi memang Ini sebetulnya Tidak apa-apa sih Ini juga bagian dari pendampingan Hanya mungkin Saya tidak perlu memberi bintang Di sini Jadi saya langsung Di komentari bagian How to make a simple Present simple Sentence Apapun lagi Apapun yang istilahnya Sebuah kalimat Yang menggambarkan tentang kita Jadi kadang Kita tidak sayang pada diri sendiri Dengan melihat mana Melihat orang lain Melihat Tapi apa yang kita dapat Itu yang paling penting Saya dapat Ini ternyata Saya ketemu dengan Pak Asep Ketemu sama Bu Sri Saya menunjukkan satu lagi Saya dapat sesuatu Pembelajaran Ini refleksi diri itu ya Bu Nah Jadi untuk kita Sampai Apapun itu Kapanpun itu Pada saat itu Bapak melakukan sesuatu Tetap harus Harus Ada pemikiran Apa yang saya dapat Dari sini Pembelajaran apa Yang saya dapatkan Dari sini Itu penting Karena pada berikutnya Kita akan Be better 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 And better Seperti itu Tenten ngomongnya Kemana-mana ya Jadi saya tuliskan Di sini Membuka diri Lebih membuka diri Terhadap Peserta diri Dan Rekan yang lain Oke Lebih membuka diri Kepada Peserta diri Tidak ada Tapi Di atas Yang mereka Apa Dari sejauh Peserta didik Di atasnya Tidak ada Tidak ada Ya apa Mau dimasukkan Masukkan saja Apa Yang di atas Perubahannya Perubahannya Tidak usah di atas Tidak ada Kalau di sini Tidak apa-apa Kalau itu Bapak anggap Sebagai Sebuah Pembelajaran Yang Bapak dapat Tidak masalah Lanjut Ibu atasnya Atas Bagaimana Respon Peserta didik Saat Ibu dan Bapak Melakukan perubahan Kalau Yang pertama Itu Ceria Ceria Dengan adanya Itu ceria Sampai teriak 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 Alhamdulillah Kalau kemarin Itu yang Yang saya lakukan Yang kedua Itu Minta Jatah lebih Untuk Melakukan Pembelajaran Lain Meminta Waktu Yang lebih Ini luar biasa Bapak jadi Orang yang Dirimu Tapi tidak Semuanya Tapi sebelumnya Ada yang minta Itu kan Bapak Belum Walaupun Tidak Belum Semuanya Jangan berpikir Kita tidak Berhasil Walaupun Hanya Getaran Kecil Berarti Sudah Ada Perubahan Jangan Mau Tiba-tiba Getaran Besar Setahap Setahap Aku Baru Itu yang Kekhawatiran Saya Bisa Berubah Insya Allah Pak Insya Allah Berubah Saya Yakin Bapak Ibu Akan Berubah Menjadi Lebih Baik Dan Lebih Bersinat Saya Sirik Terus Terang Ibu Ibu Bapak Beda Kalau Ada Langsung Kita Pest Pest Kemungkinan Besar Perubah Cepat Karena kita terlalu lama terkumpung Mengunci dirinya terlalu Buka macet juga Terlalu macet Tenang aja pasti akan berubah Pasti akan berubah Kalau ibu apa bu? Mereka lebih semangat bu Dalam mengikuti pembelajaran Terutama mereka itu Ingin mati secara langsung disini Karena mereka lindung Kalau itu semua mungkin mengalami yang sama Bukan efek dari perubahan Maaf ya saya mau diterima sih Bukan efek dari perubahan yang dilakukan Lebih semangat dalam Pembelajaran Terlihat dengan apa? Dengan melaporkan Apa yang telah mereka lakukan Karena mungkin Saya memberikan pilihannya sebelumnya Kalau ini ya Dalam bentuk ini ya Karena itu lebih semangat karena Sesuai dengan Kemampuan dan Ketertarikan mereka Kalau yang suka bikin video Bukan video-video Kalau yang suka foto-foto Kalau yang laporan menulis saja Menulis saja seperti itu Jadi rata-rata Lebih semangat Jadi saya menuliskan Konfirmasi ya ibu ya Anak-anak jadi lebih semangat Melakukan pembelajaran Ditunjukkan dengan buktinya Laporan yang karyatif Laporan yang karyatif Yang dikumpulkan sama anak-anak Itu efek sebetulnya Efek kita memberikan keluasaan Maka mereka lebih Lebih suka Baik, yang berikutnya Bagaimana bapak dan ibu Melihat respon tersebut Apa yang bapak ibu rasakan Setelah semangat Asalnya tidak ada yang minta waktu Pak, kapan ketemu lagi Sekarang selama kapan ada yang minta Itu apa-apa yang bapak rasakan Ibu juga pada saat ibu melihat Anak-anak ternyata Jangan bicara yang belum ya Biasanya agak susah Kumpulin sekarang mereka Lebih antusias Selain senang Tidak lebih semangat Dalam merencanakan lagi Apa yang kedepan kita Kapan lagi ya Biar anak-anak itu Lebih antusias Jadi kitanya juga Lebih semangat Oke Kalau bapak Sama Samanya itu Saya kalau kata-kata yang lain itu Saya jadi tersenyum Tersenyum dengan respon anak Kemudian yang kedua Apa namanya Kelas mana lagi Kalau ke kelas gitu Kalau di sini Semangat Untuk apa ya Paling yang baru yang akan saya ngesikan Jadi lebih berpikir Untuk memikirkan sesuatu yang Kreatifitas itu meningkatkan Apa lagi gitu Untuk sedangkan seperti ini Tidak bisa menanggung diri Mulutnya itu Oke Sama berarti ya Respon kita Jadi ingin membuat Suatu rencana yang lain Dari itu Oke Rencana baru Rencana baru Terus tadi Apa pas Lebih bersemangat Semangat untuk membuat Rencana baru Sekarang juga banyak anak Yang mau menanyakan Mau ada perpisahan Klasik Dalam proses Sampai terjadinya Perpisahan itu Pak Kita bisa melakukan Praktik atau Aksi nyata Dari Filosofi KHD Bukan bisa Dan memang memungkinkan Terserama ini juga suka begitu Itu gitu kan Hanya mungkin kita lupa untuk menuliskannya Berapa itu sebagai salah satu aksi nyata kita Oke next Nomor Hal apa yang sudah baik Dari perubahan yang ibu bapak lakukan Yang sudah baik dari apa yang sudah dilakukan Tadi bapak dengan membuka ruang Hal baiknya apa Ibu dengan memberikan Kebebasan kepada anak-anak Mau mengerjakan kelompok manga Pribadi manga Laporan Terserah mau dalam bentuk Apapun Yang sudah baiknya Oh sikap Keterbukaan anak Dengan membuka ruang itu Anak-anak sudah tidak canggung lagi Untuk bertanya Selama ini kan Kalau bertanya itu Ditanya dulu Anak-anak siapa yang mau Tidak paham Kalau sekarang itu kan Bapak Pelajaran ini Misalnya kemarin yang lakukan ya Di luar jam itu bu Saya tidak paham ini Bisa dijelaskan tidak Nah itu Anak-anak sudah bisa bertanya Itu kelas 7 bu Bukan kelas 9 Kalau kelas 9 ini kan Karena mindset saya disitu Jadi saya tidak kelas 9 Padahal yang lain bisa dilakukan bu Nah itu Nah itu pembelajaran Pembelajaran gitu bu Pembelajaran Karena guru itu harus Kesana gitu kan Anak itu Gak bapak Kita kan cilai-cilai Masuknya KHD KHD sendiri Punya tuturian Gaya nih Punya Ingat So Ingat Apalah itu ya Pokoknya Tiga Sikap itu Juga berasal dari Kesalahan Pak Jadi Gak bapak-bapak Kita melakukan kesalahan Dulu Salah persegi Gak bapak Salah langkah Gak bapak Yang penting Kita mau berubah Gitu Mau melakukan perbaikan Dari berbaik Oke ibu apa bu Kalau saya mungkin Karena Bapak tadi satu Apakah ada satu lagi Pilihan itu Jadi respon Anak-anak ya bu Dalam mempulkan itu Jadi lebih bagus Lebih Semangat mereka Lebih bervariasi Gitu ya Gitu ya Hal yang dihasilkan dari Anak itu Gila Diulang Hal yang sudah baik Dari perubahan tersebut Apa Hal yang sudah baik Oh memberikan kebebasan Itu ya kepada anak Itu kan sudah baik Baik belum Pemberikan alam belajar Menurut saya itu sudah baik Terus Melakukan Saya melakukan perencanaan Juga sudah membayar Dukungan dari Itu juga sudah lumayan bagus Itu boleh gak bu Yang sudah baiknya Dari dukungan Dari perencanaan Dari pelaksanaan Atau Pelaksananya itu Dalam bentuk apa Kita kembali ke Judul Instrumennya Yaitu Refleksi Penarapan Perubahan Kelas Refleksi Penarapan Perubahan Kelas Nah Ibu kan melakukan Perubahan Dua ya Tadi Yang sudah Baik Dari dua Perubahan Yang ibu lakukan Apa Dia memberi kesempatan Kepada anak Untuk membuka Berpendapat Kemudian membuka ruang Artinya menyisakan Waktu Menyisikan waktu Untuk komunikasi Lebih aktif Dengan mereka Sehingga yang terjadi Perubahannya adalah Sikap anak Menjadi lebih kebukan Dari apa yang dilakukan Oleh Kaseb Yang sudah baik Nah Kalau dari ibu Bagaimana Dengan Tadi Memperdekatan Anak Untuk belajar Kemudian Pelaporannya Juga dibefaskan Mau Seperti apa Sudah baik Jadi sudah baiknya Mereka Karena saya Memberikan kebebasan Itu Jadi Respon mereka Dalam Jadi lebih bagus Lebih Bersesel Gimana Nah Karena itu Sudah bagus Respon Anaknya Mengumpul Kandang Untuk video Bentuk foto Bentuk Laporan Jurnal Nah Jadi sudah Lebih Responnya Sudah lebih Dari Anak Ibu Kan Seperti Itu Yang Sudah Baik Tidak Sementara Itu Tinggal Kakak Kandang Kandang Jadi Jangan Backgroundnya Aja Bingung Ibu Mau cerita Background Terus Duh Tidak Boleh Mengkritik Biarkan Ibunya Mau Berkepaster Jadi Hilang Dia Dihilangkan Aja Yang Kayak Gitu Gitu Ya Pak Gitu Terutama Yang Teguran Teguran Untuk Nanya Ramanya Setelah Seperti Itu Nanti Dijilangkan Jangan Ceadanya Dijilangkan Ibu Kan Punya Sebuah Program Perubahan Program Perubahannya Ibu Kemas Dalam Kegiatan Tadi Anak Penugasannya Diberi Kebebasan Silahkan Merekerjakan Sendiri Merekerjakan Berkompok Kemudian Ibu Juga Memberikan Kebebasan Dalam Penulisan Raporan Raporan Mau Apa Mangga Mau Bentuknya Apa Si Raporan Nah Yang Sudah Berjalan Baik Dari Program Yang Tadi Apa Pembebasan Anak Kalau Mengerjakan Anak Menjadi Seperti Apa Kalau Kalau Kita Fokusnya Ke Anak Anak Jadi Seperti Apa Ini Pak Asep Membuka Ruang Memberi Kesempatan Kepada Mereka Terjadi Perubahan Yang Lebih Baik Di Anak Anak Jadi Lebih Terbuka Setelah Saya Beri Kesempatan Silahkan Kalian Ngomong Apa Mau Cerita Apa Kemudian Untuk Itu Butuh Waktu Kepada Mereka Membuka Ruang Anak Anak Bisa Bercerita Sehingga Terjadi Perubahan Perubahan Yang Sudah Baiknya Yaitu Anak Lebih Terbuka Tidak Harus Ditanya Dia Sudah Mau Buat Wah Ini Tengah Tos Wah Jelasin Lagi Dong Kalau Lebih Semangat Ya Terbuki Dari Pukulan Tugas Itu Oke Boleh Karena Dari Keren Oke Oke Dikutnya Apa Saja Yang Perlu Diperbaiki Kedepannya Dari Hal Yang Sudah Bapak Namun Yang Pertama Gak Harap Bapak Komitmen Bersama Komitmen Bersama Bukan Hanya Diri Saya Sendiri Tapi komitmen dengan anak, komitmen anak, komitmen rekan sejauh, jadi tidak melangkah itu satu kata untuk melakukan perubahan. Berserta diri di rekan sejauh, itu ya komitmen. Kemana sekolah ada juga. Iya, sama. Kalau ibu apa, Bu? Kalau saya harus selalu, kedepannya nanti, selalu melibatkan anak baik dalam perencanaan. Melibatkan anak. Gua rupan utam ya, kalau saya melibatkan anak. Berusaha akan selalu diperbaikkan. Ini yang mau kita perbaiki. Melibatkan anak dalam, apapun tadi? Perencanaan, pelaksanaan, atau sebagainya. Perencanaan, pelaksanaan, dan? Evaluasi. Tapi saya mohon nanti tidak dipelesetkan ya. Maksud saya begini, tidak dipelesetkan itu. Ya pastilah ini mengelibatkan anak dalam perencanaan, komitmen anak, pelaksanaan baru dah. Kalau masih baru-baru. Bukan, bukan selalu. Bagus sih tes itu. CPSA. Itu yang saya khawatirkan. Boleh itu saya mengejawab nage juga gitu. Berarti khawatirnya ada asumsi ke arah saman. Justru dengan merdeka belajar juga, Bu. Begitu, Bu. Banyak yang, ya. Begitu. Keliru. Persepsinya mengenai merdeka belajar itu apa. Jadi kesannya, Wih mas, baru dapat. Oke. Arif bapak ibu jadi nawa. Oke, next. Selanjutnya. Tindak lanjut sekarang ya. Kita berbicara tentang tindak lanjut perbaikan setelah pendampingan. Jadi kita udah ngobrol nih panjang lebar dan seterusnya. Untuk kedepannya, Apa rencana tindak lanjut dari bapak dan ibu terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran kalian? Kelasnya sekali lagi. Yang tadi ya. Kan tadi kita mindsetnya kelas itu pembelajaran. Di kelas. Iya. Nah mungkin nanti rencananya tidak selalu buku. Dalam hal akademik. Kan tadi kita mindsetnya ke akademi gak aja? Nah nanti kedepannya setelah pendampingan dari ibu ini, Saya berencana tidak hanya ke akademik saja menerapkan filosofis pendidikan KHD ini. Tapi juga dalam nilai-nilai ini. Penerapan filosofi KHD ini tidak hanya di akademis. Masih juga ke non-akademisnya. Begitu ya bu ya? Seperti itu kan? Ke hal yang lainnya tadi ibu bahasannya. Kalau apa aset? Kalau saya itu rencana tindak lanjut dari sini akan mengubah, bukan mengubah. Berusaha bukan mengubah bu ya. Berusaha untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang selama ini ditentukan oleh satu pihak. Contoh aturan sekolah. Aturan sekolah secara umum dari sekolah itu kan. Nah itu tanpa, tapi apakah bisa begitu kan? Dengan adanya, cerita dulu ya bu. Dengan apa? Dengan siswa gitu kan seperti itu. Kalau peraturan di kelas mungkin bisa. Tetapi peraturan yang secara global di sekolah gitu kan. Karena kebetulan saya itu gue diberikan tugas tambahan, kesiswaan gitu kan. Nah, apakah bisa gitu kan? Membuat satu aturan melibatkan seluruh peserta didik atau berbagian-bagian itu. Jadi gitu. Jadi mencoba, mencoba apa namanya itu, melibatkan satu, melibatkan peserta didik. Kalau guru-guru sudah terlibat, peserta didik dalam peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Melibatkan peserta didik. Memang seluruh ini belum ya Pak ya? Biasanya kalau untuk siswa baru tidak, Bu. Jadi sudah ada aturannya. Peserta didik dalam? Pembuatan? Pembuatan ya. Pembuatan ya. Pembuatan atau penyusunan. Pembuatan sekolah. Atau penyusunan. Pembuatan sekolah. Pembuatan sekolah. Ya. Oke. Selesai sudah. Karena bagian ini, setelah ini adalah refleksi tentang pendampingannya sendiri. Baik. Saya melihat dulu yang dibintang-bintangin ya. Ya, Bu. Dilihat. Ya, Bu. Tadi. Mengenangkan rekan sejawat, mengembangkan diri sendiri. Kemudian aksi nyata masuk ke kelas tujuh. Ini sudah, bintang ini sudah saya cover tadi dengan penjelasan. Mungkin ibu bapak mau sedikit membuka diri, mengubah mindset-nya bahwa filosofi KHD itu bukan hanya di akademis. Karena dari sekian yang saya bantu tuliskan dari jawaban bapak dan ibu yang saya bantu tuliskan. Makanya, Bu, ini sepertinya masih ada misi lagi. Ini sepertinya, Ma, tanpa sengaja keluar komen-komen itu sebetulnya harusnya tidak boleh ya. Saya tahan gitu. Karena tahan disampaikannya sekarang. Tapi dari situ bapak ibu bisa, 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 apa namanya. Bukan berarti jawaban bapak dan ibu salah. Karena bapak dan ibu memberikan jawaban seperti apa yang sedang dilakukan. Seperti apa yang, bukan seperti ya. Kalau seperti itu baru, tapi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilaksanakan gitu. Bukan kata orang lain, tetapi memang prakteknya punya sendiri gitu. Hanya mungkin lebih baik, kita lebih-lebih membuka pemahaman mengenai filosofi KHD-nya sendiri. Wajar kalau misalnya ibu Sri karena memang tidak suka filosofi, apalagi dalam materinya disampaikan. Seperti itu, kemasannya menurut Gu Sri tidak menarik. Sehingga nyampainya juga mungkin berapa persen gitu ya, Gu Sri ya, tentang pemahaman KHD-nya. Termasuk juga Pak Aset yang dengan berkali-kali nama Pak Aset yang disebutkan kepada teman-teman. Sebagai rule model yang jatah kungkung. Terbatasi pemahamannya mengenai kelas. Ya itu, intinya kita terlalu kenceng memuji diri bahwa akademis, 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 akademis. Bapak ibu bebas malah menulis mengukir apa di sana itu keliru. Anak itu adalah kertas buram seperti lima hohe. Yang kita gosok, kita polis sedikit, akan muncul gambarnya. Akan muncul garisnya seperti apa. Kita tidak bisa mengubah garis itu kan, karena sudah ada. Kalaupun mau, kita menegaskan garisnya. Kalaupun mau, kita memperindah nutadina wataknya keras kepala, gak apa-apa. Dia punya watak keras kepala. Kita keraskan lagi garisnya, tetapi menjadi sosok yang lebih berani berbicara. Dia tidak takut apapun. Jadi diperindah, dipercantik warnanya gitu. Nutadina keras kepala kan negatif ya Pak ya? Ya mudah, geras-geras. Tapi kita polis. Pada saat kita tahu karakter dia seperti itu. Nah berarti kan tidak akan ada misa bicaranya ya Bu ya. Pada saat kita tahu karakter anak seperti itu, kita arahkan. Jadikan dia pembicara pada saat diskusi. Dia akan pasti bersikupu dengan pendapatnya. Karena dia kok keras kepala. Pokoknya dia cek saya benar. Nah itu akan menjadi satu hal yang positif untuk anak itu. Dengan bimbingan kita, dengan arahan kita. It's okay. Jadi orang yang keras kepala, tetapi harus dikondisikan. Kapan kita bersikupu dengan pendapat kita. Kapan kita harus mencoba mendengarkan orang lain. Sehingga kita tidak sahaja. Tidak merilu. Jadi itu pemahaman mengenai filosofinya. Nah praktiknya pun begitu Bapak Ibu. Praktik baiknya pun tidak melulu di akademis. Kalau barusan kan kita bahasan akademis. Kenapa kita berpikiran ke situ? Pengarahannya saya rasanya kalau di diskusi. Di pembelajaran-pembelajaran. Kalau di diskusi. Di sana. Akan pembelajaran itu tidak hanya. Begini deh. Kalau pembelajaran kan otomatis kita langsung. Apa Ibu tidak menegur anak yang melakukan. Yang sikapnya. Melajar. Menegurkan. Iya kan? Itu non-akademis. Apa ini? Malah hanya itu pengadil. Perasaan semua juga pasti ke pembelajaran. Iya Bu ya? Ya itu. Makanya saya sampaikan. Ini hampir-hampir semua. Jadi. Kekunci. Kekunci. Karena mungkin. Masukan yang. Karena kan. Hasil itu. Sama halnya seperti saya. Seperti PP. Enggak silahkan Ibu Bapak berkembar. Seperti apa. Nanti. Pada saat terakhir. Yang akhirnya PP. Yang lingkungan harus meluruskan ini. Gitu. Di antaranya. Bahwa. Filosofi KHD itu. Bukan hanya. Berbicara di. Akademis. Kenapa ada permainan congkak. Kenapa ada seni. Kenapa ada. Cipta. Ada karsa. Kenapa ada budi. Di sana muncul. Jadi. Jadi. Jika ada mengerti pindah. Iman Chandra itu. Teresat. Baca lagi. Tentang. Filosofi KHD. Atau. Dengarkan saja. Penjelasan dari pas. Iman Chandra itu. Oh iya. Kalau itu saya suka. Nah. Itu aja. Kita tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Panen. Jagung. Kalau kita. Namanya. Cabai. Kita tidak mungkin. Memberikan. Perlakuan. Kalau. Kalau. Kalau di pertanian. Itu. Lebih mudah ya. Kebetul lah. Sewa pertanian gitu. Kita tidak mungkin. Agunga deh. Yang gampang di rumah. Yang burung deh. Kalau bapak suka burung. Bapak gak mungkin. Bapak suka burung gak? Enggak. Enggak. Apa tuh bapak yang suka di rumah. Yang. Yang sifatnya harus bapak pelihara. Harus bapak jaga. Tidak ada. Tidak ada. Hahaha. Kalau sama punya putra. Berapa? Gitu aja. Tiga. Tiga. Masing-masing punya karakter. Berbedaan Pak. Bapak tidak mungkin. Mungkin melakukan. Eee. Perlakuan. Perlakuan yang sama. Ngasih tahu. Enggak boleh aja. Mengatakan gak boleh. Tidak akan sama ke semuanya. Gitu kan. Yang satu. Begitu doangnya. Hei. Baru aja gitu. Langsung aja milah. Makanlah hati kan Pak. Orang lebih seperti itu. Gitu. Ya. Dapak hadir membelajari. Awalnya juga dari rumah sih. Awalnya dia dengan anaknya gitu kan. Interaksi beliau dengan anaknya kan. Kesalahan beliau. Memperlakukan anaknya. Sehingga muncul yang. Yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi. Karena. Bukan hanya. Bukan hanya. Sebagai guru. Kita juga sebagai orang tua. Yang notabene punya anak gitu kan. Yang perlu kita dampingi dan sebagainya. Nah itu ya Pak Bu ya. Ya. Jadi punter bisa blocking mainnya. Yuk. Kita lepas yuk. Mengenai. Mengenai apa namanya. Eh. Pemahaman HD nya sendiri. Terutama. Aplikasinya kan. Aksi nyatanya. Jadi nanti di portfolio nya Bapak Ibu. Nah ini sebelum. Sebelum. Wartunya menyatakan portfolio sebetulnya. Tapi nanti ini boleh Bapak Ibu. Komentasikan. Pada saat Bapak mengajar anak-anak. Misal mebersih kelas. Mau ujian nih. Bapak nyuruh ke anak gak. Kalau Bapak nyuruh ke anak. Berarti Bapak tidak. Tidak menerapkan filosofi KHD. Tapi kalau Bapak mengajar anak-anak. Ruangan. Biasa mau dipakai. Yuk kita bersihkan kelasnya. Siapa yang mau di kelas mana. Siapa yang mau di kelas mana. Siapa yang mau di kelas mana. Itu filosofi KHD banget. Kalau itu Bapak lakukan kan. Tinggal dokumentasikan. Se-simple itu ya Bu. Se-simple itu Bu. Gak apa. Mungkin mau gini Bu ya. Tinggal mengubah kartak ya. Gitu ya. Winsetnya kita mengubah yang tadinya. Ini mau saya sebutkan. Pada saat ini. Ini ada bintang di sini. Respon anak-anak dari peserta didik. Termasuk juga Ibu. Tadi cuma tidak saya beri bintang. Ibu begitu bingung. Anak-anak kan jadi mengumpulkan tugas. Sebetulnya apa yang Ibu lakukan di sana. Apa yang Ibu dapatkan. Pembelajaran Ibu adalah anak jadi lebih bertahun-tahun. Iya enggak Bu. Tadi saya udah ngomong. Tapi udah. Saya ini aja. Saya pendam aja. Kalau itu harus bisa. Nah itu. Jadi bahasa. Bahasanya yang. Yang ini. Respon. Respon anak seperti apa. Gitu kan. Yang paling benar adalah bahasanya Pak Asep tadi. Bahasa. Mengubah bahasa. Mengubah bahasa. Mengubah bahasa. Instruksi menjadi ajaran. Mari anak-anak. Iya. Hei itu ambil. Banyak kan gitu. Apalagi saya. Gue benar. Saya di sini anak. Ya kapan. Tolong dong ambilkan kok. Pasti kan ada yang merespon kok. Gitu. Itu. Itu saya alami. Dan. Pada saat anak-anak hari-hari. Saya. Ya Allah. Ampuni anak-anak saya. Saya yakin mereka mendengar. Kok saya minta tolong. Jangan kategorikan mereka sebagai orang yang kubur nikmat. Candi amin. Olang mati. Iya. Seperti itu kurang lebih. Gitu. Ya. Jadi. Memang yang harus dengan hati. Gitu. Harus dengan hati. Caranya. Eh. Itu ya pak. Terus. Apalagi. Oke. Sudah. Yang tadi cerita-nya kita kena dipikirkan. Lo gak langsung dijelaskan obrolannya. Itu. Yang dari. Dari. Apa namanya. Dari obrolan kita. Yang harus saya sampaikan. Kemudian Pak Asep. Saya minta maaf. Sekali lagi. Karena selantiasa selalu menjadikan. Pak Asep sebagai bahan komparison saya. Kepada orang-orang teman. Jadi orang-orang teman. Gue untuk berubah. Iya. Saya sampai. Siap ngomong. Pak Asep. Pak Asep. Kalau saya minta maaf dulu di WhatsApp. Ke Pak Asep. Saya menggunakannya Pak Asep. Sebagaini. Pak Asep akan bertanya-tanya. Dapat ini ya. Dapat ini pasti akan begitu. Alah daripada banyak bertanya dan menjelaskan segala macam. Nanti saya ketemu saya pendampingan dengan Pak Asep. Sendiri. Lebih enak saya menjelaskannya langsung. Nah seperti itu. Jadi. Tidak ada batasan. Masalah pembelajaran. Walaupun sudah tidak ada kelas. Saya yakin. Senyata ibu dan bapak. Banyak. Yang bisa dilakukan. Termasuk. Nanti deh. Ada satu poin. Mungkin. Kita tagih ya. Tolong bantu saya. Ingatkan saya nanti. Menagih ke Pak Sandi. Karena. Ada praktik baik. Yang beliau lakukan. Yang. Menurut saya luar biasa. Itu. Dunia herat. Tidak. 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 Tidak minta bu. Di WhatsApp. Ngomong gitu. Jangan bosan berbagi. Jangan. Pelit. Pelit. Untuk berbagi informasi. Apapun. Karena. Kita tidak tahu. Apakah itu bisa bermanfaat. Untuk orang lain. Atau. Kalaupun tidak bermanfaat. Untuk orang lain. Minimal bermanfaat. Untuk diri sendiri. Gak usah suka. Malu. Atau apa. Itu. Termasuk yang. Yang saya minta. Ke. Pak Sandi. Untuk. Pak Sandi. Poin ini. Telah disampaikan. Pada saat. Sebagai sebuah praktik baik. Yang dilakukan. Mudah-mudahan. Bisa menginspirasi. Yang lain. Dari sebesarnya. Memang tentang. Sodako. Dari sekolah. Atas dirinya. Anak. Oh. Ada sih. Itu kan. Luar biasa. Sodako. Sodako. Jumat. Kita mengajarkan anak. Untuk belajar Sodako. Selama anak itu. Melakukan tindakan itu. Ya. Untuk kitanya. Berapa banyak. Saya sampai emosi. Mendengar itu. Kemarin. Sampai. Tisu. Mana tisu. Saya. Tapi di sini. Tapi itu. Punya ibu bapak. Bukan idenya. Ya. Ini kan. Dari. Siswa. Bukan perelekan. Bukan. Iya. Kita. Ide nya. Ada di anak oksisi. Wah itu. Anak oksispa. Bagaimana. Kalau setiap hari Jumat. Kita. Pasang. Untuk. Satu bulan sekali. Jadi. Kita kumpulkan. Setu bulan sekali. Kita berikan. Itu. Untuk. Yang seperti itu. Oke. Kemudian. Untuk. Untuk. Kajian-kajian. Yang lain. Ada juga. Itu mungkin. Bisa juga. Aksi nyata ibu. Tapi kan. Itu yang sudah. Aksi nyata. Kan. Sekarang enggak. Nah. Jadi. Yang menjadi. Titik. Titik. Buntunya ibu. Kita enggak ada siswa. Kita enggak ada apa. Apa. Ya. Gitu. Enggol. Aksi nyata. Apa sih. Di sekolah tiba. Tidak ada siswa. Jadi. Yang lain. Itu bisa tetap dilanjutkan. Baru-baru. Kan. Bapak. Punya anak. Berdasarkan. Jonasinya. Ya. Karena Pak Sandi. Melakukan itu. Jadi. Karena ini. Sudah disini. Terlaksana. Aku gini saja. Eh. Pak Sandi. Punya kekhawatiran. Karena takut pungli. Dan sebagainya. Bahkan kebistok. Sekolahnya juga agak. Agak khawatir. Nanti boleh berbagi. Sharing. Akhir. Kenapa disini. Yang sekolahnya. Justru lebih besar. Yang jumlah. Yang jumlah. Berbicara tentang. Pungli. Mungkin nominalnya. Jadi lebih besar. Ya. Kalau itu dikategorikan. Tapi disini bisa. Disini mau. Disini sukses. Disini tidak ada. Kekhawatiran ke arah sana. Ya kan. Nah. Triknya nanti. Semangat. Jadi semangat. Saya untuk melakukan. Aksi-aksi yang lain. Ya. Kalau. Yang. Kalau di modul. Itu kan. Aksinya. Seperti itu. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dokumentasikan saja Pak. Oh ya. Yang tadi. Adalah. Mengenai. Kepala sekolah. Tadi itu. Nudi. Nudi Pak Ahit. Yang saya bintangi. Tekan sejawat. Oh siapa. Siapa. Kita. Bukan. Ya. Ya. Siapa kisah. Nah itu Bu. Begini. Bapak Ibu. Program. Perubahan. Yang Bapak Ibu. Lakukan. Pak Ahs. Pinjem kelas yang lain. Kepala sekolah. Tahu. Minta izin juga. Bukti fisiknya Pak Pak. Tahu. Ada video. Bahwa kepala sekolah mengizinkan. Apa namanya. Video. Waktu itu kan. Tidak ada sih. Kalau tulisan. Tidak ada Bu. Cuman ada. Itu adalah kelemahan kita. Hehehe. Jadi. Bukti bahwa kepala sekolah mengizinkan. Apa. Ya. Ya. Terus. Mohon-mohon. Ke orang damalan Bu. Nah itu. Jadi. Kenapa ini perlu. Pada saat Bapak dan Ibu. Akan melakukan influence ke tempat yang lain. Tidak usah banyak bicara. Oh ini. Dokumen Bapak aja yang bicara. Oh iya. Jadi. Tidak usah. Contohnya kayak gini. 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 Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi. Satu kepala sekolah. Karena sekali lagi. Tadi. Pada saat saya terpotong. Mau bicara. Terpotong keburu nyambung. dengan Pak Aku. Ya. Saya tidak mungkin menjembatani Bapak dan Ibu nya. Riawak Pak. Jadi jembatan. Hehehe. Mohon. Mohon. Saya coba bukakan pintu saja. Supaya. Bapak Ibu mungkin merasa senang dengan apa yang dilontarkan oleh kepala sekolah. Tapi Bapak Ibu. Belum mendapatkan bukti fisik. Dari dukungan itu. Iya kan. Walaupun pada pelaksanaan emang. Dari-dari. Enjoy. Enjoy aja. Tapi bukti fisiknya tidak ada. Kita membantu beliau. Juga membantu diri kita sendiri. Kan selalu memulai dari diri sendiri. Kita peduli pada diri sendiri. Kalau misalnya kita melakukan ini. Kawan menunggur. Atau kawan menye. Kan. Kita mau ada izin dari kepala sekolah. Gitu kan. Jadi mulainya dari diri sendiri. Itu kepentingannya sebetulnya buat kita. Membuat dokumentasi itu untuk kita. Tapi kepala sekolah harus tahu. Kemudian yang kedua. Kenapa saya menyatakan membantu kepala sekolah. Kepala sekolah tahu pada saat kita tanya. Pak. Bu. Perkembangan dari CGP yang ada. Yang menjadi binaannya ibu dan bapak. Sampai mana. Seperti apa. Beliau kan bisa menyebutkan. Coba kalau saya bertanya. Misalnya tadi. Personal meningkat seperti apa pak. Wujud peningkatannya. Beliau pasti tidak bisa menjawab. Gitu kan. Padahal saya kan seringkali ke bapak nanya. Ke ibu nanya. Dukungannya wujudnya apa. Bentuk dukungannya seperti apa. Kepala sekolah. Jadi pada saat nanti. Kepala sekolah ditanya. Bukan hanya oleh saya. Yang menanya kepala sekolah. Kan mungkin di dinas. Dan teman-teman di MKKS. Pada saat beliau membantu kita. Men-influence sekolah yang lain. Itu pasti harus menjelaskan. Dan kita membantu beliau. Dengan adanya dukungan bukti fisik. Tadi. Guru sayangnya. Bikin program jika kil tak. Karena programnya ditanda tangan kan. Sama ibu sama bapak. Ya kan. Bikin program jika kil. Kepala sekolah. Pada dasarnya membantu diri sendiri. Supaya kan tujuannya nanti. Bapak ibu setelah lulus. Harus bisa men-influence. Ya. Sekolah yang lain. Sekarang harus bisa men-influence teman-teman. Sebelum berkas itu digunakan. Ke sekolah yang lain. Sama kepala sekolah. Pasti digunakan ke teman-teman. Ya kan. Teman-teman akan menyatakan. Ya. Jika perlu testimoni teman-teman. Buatkan dalam bentuk tertulis. Gitu. Walaupun. Ah. Tangan ribet lah. Gak usah lah. Lagian juga risih. Kesannya orang non si. Bagaimana bagian itu. Pertama ada yang berubah aja. Mengikut. Suara kepala sekolah dulu aja. Titah kepala sekolahnya dulu. Yang kita manfaatkan. Gitu. Yang penting. Kepala sekolah kita beri bahannya. Gitu. Ibu melakukan. Praktek baik ini. Tandatangankan. Kepala sekolah di legalitas. Kepala sekolah. Terus kalau bisa ada namanya. Yang mencirikan bapak. Mencirikan ibu. Gitu. Oh. Aksi nyata juga. Itu ya. Aksi nyata. Belum dibuat jurnal ya bu. Masih kemarin baru. Jurnalnya belum dimasukkan. Baru. Apa namanya baru gitu. Jadi harus ada yang ciri khas punya bapak. Punya ibu. Misal. Mudah-mudahan ini menginspirasi ibu dan bapak ya. Jadi. Merak itu harus kita dapatkan. Merak itu harus kita dapatkan. Harus bisa diakui sama orang bagaimana caranya ya berbagi. Kalau tidak berbagi mana orang tahu. Kemudian barangkali saya bisa menginspirasi orang lain. Ya. Ya. Mudah-mudahan. Hal yang barusan saya sampaikan. Juga menginspirasi ibu dan bapak. Karena harapannya. Kalau saya secara pribadi ke ibu dan bapak. Di kelas A ini. Masing-masing punya. Punya. Eh. Tremak. Pak Ahid dengan youtuber-nya. Itu sudah jelas itu. Pak Ahid dengan youtuber-nya. Tapi untuk nanti. Saya harap kontennya Pak Ahid ada yang viral. Tentang siapa itu Pak Ahid. Di guru penggerak ini. Misalnya seperti tadi. Bujur program nampaknya Pak Ahid itu. Yang. Yang pengenak Pak Ahid balik deh. Ya. Ya. Ada youtuber-nya mah udah pahing banget. Tertanya. Cuma. Program di. 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 Aksinya. Gitu. 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 dari awal sampai akhir kudu runut kadang jadiin jelimet sendiri karena terlalu kaku dengan aturan bagian terakhir ini yang refleksi proses setelah kita ngobrol panjang lebar hal-hal paling menarik yang apa menurut bapak yang bapak dapatkan setelah proses pendampingan tadi ya terus alasannya apa itu jadi menarik yang pertama bu yang menariknya itu bisa mendengarkan arahan dari ibu kan saya mindsetnya kemarin tapi gitu ya itu yang pertama yang kedua itu bisa bersiraturahmi secara langsung dan keinginan yang saya mau gini ibu setiap kolaborasi diskusi kelompok itu ibu tidak ada disitu itu ada ibu ini seperti itu diminta maupun tidak diminta itu selalu memberikan saran itu itu yang menarik saya jadi apa namanya ke kemudian yang menarik berikutnya itu kita diskusi ini tidak kaku bu itu yang menarik buat saya gitu kan terus apalagi dapat masukkan ilmu baru dari ibu itu menarik itu yang banyak-banyak kita harus menyampaikan kenapa hal-hal itu jadi menarik untuk oh ya tadi yang pertama kan eh informasi ya informasi eh baru tentang aksi nyata saya singkat dulu deh aksi nyata ini ibu apa namanya kita diskusi bukan diskusi bukan diskusi apa yang disampaikan kita itu menariknya itu tidak kaku menarik buat saya cara pendampingan ini penilaian jadi saya yang dinilai Oke kenapa hal-hal ini jadi menarik untuk bapak dianggap paling menarik sama bapak karena gini bu serama ini kan kita hanya lewat conference aja gitu kan ibu jauh-jauh datang ke sini dengan lama dari jam setengah dua sampai sekarang belum selesai tapi itu masih semangat itu yang menarik buat saya gitu kan nah itu bahkan di akhir juga kita dengan semangat waktu sholat itu tetap semangat memberikan support buat saya itu buat menarik buat saya ya alasannya ya barusan karena ibu selalu memberikan support pendamping yang selalu memberikan support dan apa harapan yang harus diperbaiki yang sudah baik proses ini Bu Alhamdulillah baik gitu kan tapi nanti kalau misalnya ibu ada waktu takut ada apa namanya antara kita berdua ada sesuatu yang rahasia nanti mungkin waktunya bisa ada dua sesi sesi yang berbeda tapi kalau misalnya kalau saya masa dalam sekolah ya masih misalkan itu karena gua sekolah kenapa tidak seperti ini juga yang menarik seperti itu jadi kolaborasi seperti itu tapi kita tidak nirongkan jawabannya juga nah itu itu yang perlu diperbaiki kedepan mungkin dari waktu buk dari waktu kita mungkin kita apa namanya jangan kalau mau di sini ya Bu karena susah buat pulang di sini ya ya itu itu saja keperbaikannya nggak ada caranya-cara yang lain-lainnya sudah sudah aja itu pendampingan ya waktu pendampingan penjadwalan atau waktu pendampingan kecuali daerah-daerah patah Bu saya paling jauh kan baik ibu bapak alhamdulillah beres ya pendampingannya sudah selesai berarti sekarang tinggal masuk ke portfolio saja ini sudah aman Oh ya saya konfirmasi ya tadi yang Bu Sri hal apa yang paling menarik menurut Bu Sri dari pendampingan barusan adalah aksi nyata tidak hanya soal akademis tetapi ternyata bisa juga non-akademis alasannya adalah karena mindset selama ini yaitu hanya tertuju atau terfokus di akademis saja kemudian hal yang sudah baik menurut Bu Sri masukan dari PP tentang pendokumentasian izin dari izin kepala sekolah dan kegiatan ya termasuk hal yang baru ciri khas kemudian ya semangat yang harus kita baiknya waktu dan tempat pendampingan lebih fleksibel oke nah sementara pasir sedikit banyak Bapak Bapak yang menarik menurut Bapak adalah informasi baru tentang aksi nyata sama sebetulnya kemudian silaturannya tidak karena dibanyakan juga berbeda cara pendampingan yang tidak kaku kenapa hal ini menarik menurut Bapak nah PP memberikan support dan harapan untuk terus bergerak kepada Pak Asek untuk semuanya kemudian apa yang sudah baik yang sudah baik menurut Pak Asek padahal proses pendampingannya tidak kaku itu sudah sudah baik ya kemudian yang harus diperbaiki pada pendampingan berikutnya waktu pendampingan jadwalnya disesuaikan kalau lokasinya sudah kalau di apa di KPM nggak kaku sampai malam juga hehehe 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 baik ya untuk untuk kedepannya mudah-mudahan ada clue ya ada petunjuk yang lebih fleksibel juga dari P4TK nya karena untuk yang sekarang saja ini saya sendiri bingung gitu dan tapaknya P4TK keteteran entah ada apa saya tidak paham ya yang pasti surat tugas sampai saat ini belum ada tetapi PP disuruh segera untuk bergerak gitu makanya walaupun Bu Intan sudah meng-share ini kosong saya tidak berani karena saya tahu etikanya gitu kan lebih baik nanti saja kalau pada saat surat tugas itu turun baru walaupun tanggalnya mungkin harus diatur ulang disesuaikan Pak Asek punten upame gelarte apa-apa Hai nunggu ayah walaupun kita Asek punten upame gelarte apa-apa kalau mau Asek punten upame gelarte apa-apa kalau Asek punten upame gelarte apa-apa Asek punten upame gelarte apa-apa Nip-nya Pak Nip 19 79 79 20 30 eh 20 eh tangan 2 eh 603 bu maret ya iya 03 bulan Maret 20 ping 20 19 19 eh eh 2009 bu 2009 sama nip-nya sama 2009 02 101 103 20 akhirnya nomor telepon tapi sama pun nomor telepon saya dengan nip 02 100 03 03 oke ini biasa tidak lupa sama dengan Gu Sri yang harus diajar gitu ya tahu oke oke selesai Bapak atau menurut saya mau maaf nih kalau misalnya selama penggampingan barusan dengan segala refleksi yang sudah diberikan Alhamdulillah walaupun saya tidak berharap yang baiknya atau yang menariknya itu tentang saya atau apa ya karena di tempat yang lain pun tidak saya tulis untung untung Gu Sri tidak tidak kesana walaupun tadi menyebutkan hehehe dia ke awalnya hehehe kalau di tempat lain tidak saya tulis oh habis ya batas lapunya ke papal toksan yuk oh diwantas kok gitu mati kayaknya ya Bu sepertinya eh nyolok kan enggak nyolok itunya ini nanti lah biarkan saja numpung rumah kode tinggal wih kesontan hehehe hehehe ibu pomek portofolnya tau nah kita masuk ke portofolnya sekali lagi saya mohon maaf ya bapak-bapak ibu ibu eh bapak ibu mohon portofolnya ramai ibu dibancang dengan kata Bung Sakil ini eh mumpungnya rempangan laptopnya masing-masing saya minta langsung aksi nyata ini tidak memerdekakan sama sekali ntar aja memerdekalnya nolok 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 nol minggu ke-1 minggu dua minggu tiga Oh iya kita kan 4-4 terbingung ya ya jadi didalamnya ada 4 folder nah di folder minggu ke-1 misal di folder minggu ke-1 itu ada satu folder lagi Bapak boleh kasih judul apa kalau saya untuk mempermudah aja ke semua aksi nyata namanya kalau kemarin ada mengusulkan kenapa enggak satu-dua-dua penugasan bisi liru coklat laptop yang penugasan dimasukkan semua jadi berupa file link video Oh disana-disana tapi aksinya tambah benteng Pak disahkan podernya iya Oh ya yang penugasan Ibu Bapak masuknya Minggu 1-2-3 apa aja nih folder minggu satu Pak ya begitu dibuka kolor minggu satunya yang terlihat satu folder aksi nyata di luar folder aksi nyata itu nah tugas-tugas kecualian aksi nyata masukkan ke aksi nyata tugas gimana ya didinya tugas kan aksi nyata ada di luar juga disitu nah yang folder ini adalah aksi nyata setelah mendapatkan setelah mendapatkan pencerahan pendampingan pencerahannya setelah mendapatkan pendampingan hari ini yang tidak masuk ke dalam penugasan misal punya saya kemarin berbersih jembar berat ini nih Oh ya kemarin saya melakukan ini melakukan hal-hal yang sifatnya aplikasi dari filosofi KHD tetapi yang sementara ini belum kita sadari yang kemarin Ibu Bapak masih pingsan kemudian setelah ketemu saya sadar siuman lompat-lompat kan adanya Pak gitu jadi selama satu bulan ya dari tanggal 10 April ya Pak harusnya 10 April kita 10 April berarti mulai tanggal 11 ya tanggal 11 sampai dengan pendampingan hari ini yang Ibu Bapak lakukan yang termasuk praktik baik apa saja itu hanya tuntunan kepada ibu dan Bapak tentang sebuah aksi nyata boleh apa saja itu saya melihat videonya Pak Sandi ya yang anak-anak itu udah aksi nyata luar biasa itu anak-anak sedang ada rambut videonya Lira yang di-share itu di grup lho Pak ya 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 menihayong nyaruh ya setelah aksi bernyata nubapak itu dimasuk-masukin aja ke ke apa namanya ke folder tapi di dalam folder yang judulnya aksi nyata satu berarti minggu ke-1 aksi nyata dua minggu ke-2 aksi nyata bagi-bagi berukan disuruh SKA boleh bersama anak-anak melibatkan kolaborasi ya dengan guru yang lain boleh Oh iya kemudian aksi nyata misalnya itu tidak harus eh apa namanya kepada murid saja ya yang yang sosialisasi Oh iya tadi hilap lebih tempatnya 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 yang itu yang LK nol Pak yang LK nol mangga ku Bapak Ibu di lebetan ku file-file yang Bapak Ibu dapatkan di LMS Oh di kopi-kopian gitu masukkan ke situ yang yang LK nol yang mana aja punya pokoknya manukeng download dan ibu segala macam Oh itu tekan simpennya di LK nol oh oh itu ya eh kan luar materi kayak gitu ya kayak gitu terus yang ibu bapak kopas-kopas misal apapun di kopas-kopas di kopas-kopas ke dalam word boleh simpan simpan aja disitu di LK nol kecilnya ibu bapak mau pasnya pas minggu ke apa-apa eh merupakan kopas materi di minggu ke-1 persiapan LK 1 baru pindah ke situ di file yang Hai masing-masing kapan putih yang masuk ke LK nolong sampai kapan materi yang kita berhasil-kapan Anu mana teh berarti kesini yang makan udah ke yang mulai masuk penugasan LMS itu mau udah pokoknya ibu lakukan sebelum sebelum memulai penugasan kalau ingat mah sebelum kita ada gergeten ambil tenasi kenapa tidak ada pendampingan nol harusnya Oh ini ada gitu pendampingan nol kenapa jadi sekarang pendampingan nolnya kayaknya hubungi dari dari pengajar prakteknya belum ada itu kayaknya ya dari P4 TK nya Pak kita tidak bisa bergerak kalau tidak ada instruksi yang ini saja ya karena Bu Intan saja sudah sudah kasih rambu boleh silahkan 9-10 sampai lima hari menjelang gitu kan sekarang kita menjelang keberapa hari keberapa lima hari pas ya empat hari ya kan 23 24 24 25 26 27 28 sepuluh hari mohonnya pamitid dunia bu kelasan nya kayak kemarin lagi kelasnya itu atau gimana nah ini juga belum dapat informasi tapi saya berharapnya yang kelasnya pariski itu kita gitu omong-omong tapi sudah disampaikan itu jadi kita malah malah makanya malah malah nggak ketemu sama PP malah kerepotan kitanya mencari kerepotan menyamakan persepsi dan sebagainya gitu kami yang Hai terima kasih